Wiro Sableng 166, Kupu-Kupu Giyok Ngarai Sianok Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Kupu-Kupu Giyok Ngarai Sianok Sama dengan 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 Dengan sama dengan anak gadis, mulai saat ini namamu Putih Bungo Sekuntum, julukanmu Ramaramo Giyok Ngarai Sianok atau Kupu-Kupu Giyok Ngarai Sianok Gadis Cina bernama Chia Suyekim yang cantik itu tersenyum Terima kasih Datuk, ketika Chia Suyekim hendak menyambung ucapannya Datuk Marajo Sati memberi isyarat seraya berbisik Ada manusia jahil mendekam di luar sana Agaknya sudah sejak tadi dia mencuri dengar pembicaraan kita Anak gadis, lekas ubah hujungmu menjadi kupu-kupu Giyok dengan cepat Chia Suyekim merubah diri menjadi kupu-kupu Batu Giyok berwarna hijau kebiruan Datuk Marajo Sati ambil kupu-kupu Batu Giyok itu lalu meletakkannya di dalam sebuah lekukan di dinding gua sebelah kiri S.E.N.J.A. itu angin dari arah laut bertiup lebih kencang dari biasanya Daun-daun pohon kelapa mengeluarkan suara gemerisik berkepanjangan Di pondok kayu kediamannya di satu lereng bukit Sultan Pandu Kualam yang baru saja menyelesaikan salat maghrib tengah berzikir himat ketika hidungnya mencium bau angin yang mengandung garam Orang tua ini letakkan tas dih batu hitam di atas pangkuan, memandang ke arah pintu pondok yang tertutup sambil mengusap janggut seputih kapas Angin dari laut, ucap Sultan Pandu Kualam dalam hati Tidak pernah angin dari laut bertiup sampai sejauh ini ke bukit melintang Pertanda apakah yang hendak diberitahu oleh alam perlahan-lahan orang tua berusia hampir 80 tahun ini bangkit berdiri Setelah merapikan letak sorban putih berumbai-rumbai menang emas di kepala, sambil terus mengucapkan zikir dia melangkah ke pintu rumah lalu membukanya Begitu pintu pondok terbuka, angin kencang datang menerpa Janggut panjang serta jubah putih melambai-lambai Sepasang matisi orang tua yang berwarna kehuah menatap berkeliling Dia tidak melihat apa-apa selain pepohonan yang menghitam dalam kegelapan serta mendengar deru angin yang tiada henti Sultan Pandu Kualam melangkah mundur Belum sempat dia menutup pintu pondok, di bawah deru angin yang begitu keras dia mendengar suara kepakan halus Lalu ada benda melayang dan kemudian hinggap di tangan kanan itu adalah seekor kupu-kupu besar Ramo-Ramo, puluhan tahun aku tinggal di sini tidak pernah bertemu dengan Ramo-Ramo Mengapa malam ini tiba-tiba ada seekor Ramo-Ramo terpesat datang ke pondok ini Ramo-Ramo sama dengan kupu-kupu bahasa Minangkabau, Sultan Pandu Kualam Angkat tangan kanannya agar bisa memandang kupu-kupu itu lebih jelas Binatang ini memiliki warna-warni yang luar biasa indah Kepala bergerak, diangkat sedikit, dua buah necel yang bagus menatap ke arah si orang tua Sultan Pandu Kualam tersenyum lalu berkata Makhluk ilahi, kau pasti datang dari jauh Dihempaskan angin ke pondok ini Kau ingin perlindungan dari angin kencang dan hawa dingin di luar sana Aku akan memberikan tempat yang hangat bagimu Lalu Sultan Pandu Kualam pergunakan tangan kiri hendak membuka sorban di atas kepala Namun gerakannya tertahan ketika tiba-tiba dia mendengar suara yang menjawab ucapannya barusan Orang tua berhati mulia, saya memang butuh perlindunganmu Tapi bukan dari dingin dan kencangnya angin Melainkan dari serombongan orang yang mengejar dan hendak membunuh saya Sultan Pandu Kualam sampai terlonjak saking kagetnya Dia memandang berkeliling Barusan dia mendengar jelas suara orang berucap Suara perempuan Tapi orangnya tidak kelihatan Dia memandang keluar, lalu memperhatikan seputar bagian dari pondok Suaranya jelas tapi orangnya tidak kelihatan Gerangan siapakah yang barusan bicara orang tua, saya yang bicara Kupu-kupu besar di tangan kananmu Sultan Pandu Kualam kembali melengat Metu yang kelabu semakin besar, tangan kanan didekatkan ke wajah Makhluk ilahi ramo-ramo Allah maha besar Benar kau yang burusan bicara benar, orang tua Tolong cepat-cepat tutupkan pintu Rombongan orang yang mengejar saya semakin dekat Kupu-kupu di tangan kanan Sultan Pandu Kualam kembali berbicara Suara perempuan bernada sangat ketakutan Dalam heran yang tidak terkirakan orang tua itu lakukan apa yang diminta kupu-kupu besar Setelah menutup pintu pondok dia bersurut mundur, duduk di tepi tempat tidur otan Allah maha kuasa, berbuat sekehendaknya Tapi baru kali ini aku melihat ada kupu-kupu pandai bicara Ramo-ramo gadang, katakan kau ini makhluk apa sebenarnya? Makhluk jejadian atau roh yang tersiksa karena sumpah kutukan? Datang dari mana? Gadang sama dengan besar Orang tua saya berasal dari negeri sangat jauh di seberang lautan Negeri tanah daratan China Wujud saya sebenarnya adalah kupu-kupu terbuat dari batu giyok berwarna biru kehijauan yang merupakan benda pusaka utama milik Kaisar Ketika seorang pangeran kerajaan Tiongkok hendak membunuh puterinya karena dituduh berzinah Sultan Pandu Kualam memberi isyarat dengan gerakan tangan kiri agar kupu-kupu berhenti bicara Telinga tajam orang tua ini mendengar suara orang berkelebat di sekeliling halaman pondok Dia melirik ke atas sewaktu merasakan ada getaran halus di wungan Mereka sudah datang Orang-orang yang hendak membunuh saya Kupu-kupu di tangan kanan Sultan Pandu Kualam bicara dengan suara berbisik Orang tua itu bangkit dari tempat tidur, melangkah ke dinding pondok Melalui lubang kecil dia mengintai keluar Tujuh orang dilihatnya berdiri di halaman depan rumah Dua orang yang bertubuh tinggi besar bermata besar merah, berbaju dan bercelana galembong hitam Bertampang buas memelihara kumis melintang, jenggot dan cambang bawuk Tangan mereka selain ditumbuhi bulu lebat juga berwarna hitam mulai dari atas siku sampai ke ujung sepuluh jari termasuk kuku Di kiri kanan berdiri empat orang yang dari bentuk tubuh, raut muka, warna kulit serta pakaian pasukan kerajaan Cina Menghunus golok besar telanjang Salah seorang dari mereka memakai topi terbuat dari besi berwarna merah dihias kaca-kaca bulat berkilat, galembong sama dengan celana hitam berkoki besar Setelah memperhatikan ke enam orang itu dengan cepat Sultan Pandu Kualam mengalihkan pandangan pada orang ketujuh yang berdiri di bawah bayang-bayang gelap Tohon besar sambil rangkapkan dua tangan di depan dada kepala agak mendungat Sultan Pandu Kualam maklum betul, sikap berdiri seperti ini adalah sikap orang berkepandaian tinggi yang tengah mementang mata memasang telinga Orang ini seorang kakek berjubah hijau mengenakan belangkon yang juga berwarna hijau berbunga-bunga putih Walau yang bisa dilihatnya hanya tujuh orang namun Sultan Pandu Kualam tahu betul Paling tidak ada dua orang di atas atap dan beberapa orang lagi di samping kiri dan kanan dan bagian belakang pondok Dua hantu gunung Sago, ucap Sultan Pandu Kualam dalam hati menyebut nama dua orang lelaki berpakaian serbah hitam bertampang seram Kalian masih berkeliaran di negari alam terkembang membawa orang-orang asing dari China Berteman seorang pandai berbelangkon hijau dari tanah Jawa Hanya untuk memburu seekor kupu-kupu betina Gerangan rahasia apa yang ada di baik semua kejadian ini Dari lubang tempat mengintai Sultan Pandu Kualam melihat kakek berjubah dan berbelangkon hijau Mengucapkan sesuatu sambil tangan kanan digerakan memberi aba-aba Dua lelaki berpakaian hitam yang disebut dua hantu gunung Sago segera melompat ke depan rumah Empat orang asing menebar Yang memakai topi besi merah melangkah lebih dulu Kakek berjubah hijau tidak beranjak dari bawah pohon Sultan Pandu Kualam dengan cepat menanggalkan sorban putih di atas kepala Kupu-kupu besar dimasukkan ke dalam gulungan sorban seraya berkata Ramo-ramo mahluk ilahi Jika sesuatu terjadi denganku maka sorban ini akan membawamu terbang ke tempat yang aman Lalu Sultan Pandu Kualam letakkan sorban di atas tempat tidur Pada saat itu berak Pintu pondok terpental jebol Dua hantu gunung Sago melesat masuk di susul empat orang Cina berpakaian pasukan kerajaan Atap ijuk amblas Dua orang melayang turun Satu membekal pedang Seorang lagi menghunus keris Sementara itu bagian belakang pondok juga telah didobrak Dan dua orang menghambur masuk Yang ternyata adalah dua nenek berambut putih panjang Tapi jarang dan sama-sama bergigi perak Yang satu berhidung mancung Lainnya berhidung pesek Walau semua kejadian itu dihadapi dengan tenang Namun melihat dua nenek yang kini berada dalam pondok Mau tak mau bergetar juga hati Sultan Pandu Kualam Dua nenek ini di Pulau Andalas dikenal dengan julukan si Kambatangan Manjulai Yang berarti si kembar tangan panjang Seperti julukannya dua nenek kembar ini memang memiliki sepasang tangan luar biasa panjang Hingga ujung-ujung jari mereka hampir menyentuh lantai Banyak tamu agung tidak terduga mengunjungiku Sungguh satu kehormatan besar Sebagai cuan rumah aku ingin bertanya Gerangan maksud apa hingga datang malam hari beramai-ramai pula Sultan Pandu Kualam Kami datang dari jauh Membawa empat tamu dari daratan Tiongkok Kami membawa urusan sangat penting Kami tidak ingin datang dengan sia-sia Yang bicara adalah salah seorang dari dua hantu gunung Sago Yang berdiri di hadapan sebelah kanan bernama si Kalam Langit Memiliki muka hitam legam Maksud belum disampaikan sudah menyebut sia-sia Hantu gunung Sago Katakan apa keperluanmu dan semua orang yang kau bawa ke tempat ini Kami mencari sesuatu Sesuatu itu kami ketahui masuk ke dalam pondokmu ini Kali ini yang bicara adalah salah seorang dari si Kamba Tangan Manjulai Dia diberi nama tambahan si Kamba Tangan Manjulai Karena memang memiliki hidung pesek hampir sama rata dengan pipi Sultan Pandu Kualam tersenyum Kalian semua bicara setengah berteka-teki Sahabat lamaku si Kamba Tangan Manjulai Katakan apa yang kau maksudkan dengan sesuatu itu Seekor katak, ular berbisa atau sebangsa mahluk halus jejadian Atau mungkin juga seorang maling yang telah mencuri barang berharga milik kalian Orang Cina berpakaian pasukan kerajaan yang mengenakan topi besi merah tampaknya tidak sabaran Dia berteriak mengatakan sesuatu sambil mengacungkan golok besar Hantu gunung Sago yang berdiri di samping kiri sutan Pandu Kualam bernama si Batu Bakilek Si Batu berkilat, karena memiliki kepala botak plontos berkilat Mengangkat tangan memberi tanda agar si orang Cina berlaku tenang Lalu dia melangkah mendekat sutan Pandu Kualam Tangan kiri diletakkan di atas tahu orang tua itu Dia aliri tenaga dalam tinggi hingga memiliki bobot seperti sebuah batu sebesar rumah Sadar orang tengah menjajal yang bisa membuat tubuhnya remuk sebelah Sutan Pandu Kualam membalas dengan tenaga dalam yang mengeluarkan hawa lembut Saat itu juga tangan kiri hantu gunung Sago seperti ditepiskan ke samping Karena mengerahkan tenaga besar tubuhnya nyaris terperosok ke depan Sahabatku hantu gunung Sago Batu Bakilek, apakah kau belum makan dari pagi? Kau kelihatan lemah, hampir jatuh tergelimpang Kata sutan Pandu Kualam mempercandai orang Di ejek seperti itu si tinggi besar berkepala botak ini menggembor marah Tinju kanannya laksana kilat menyambar ke muka sutan Pandu Kualam Cahaya hitam membersit dari tangan kanan yang memukul pertanda Kepukulan mengandung kekuatan yang mematikan Di saat yang sama orang Cina bertopi merah bacokan besarnya Juga mengarah ke palasi orang tua Yang dicari belum bertemu Mengapa mau membunuh orang yang tahu? Dua tangan panjang bergerak luar biasa cepat menangkis serangan Yang dilancarkan hantu gunung Sago Batu Bakilek dan orang Cina bertopi merah Hingga membuat kedua orang itu terjajar Yang menangkis serangan ternyata adalah si kamba tangan manjulai yang memiliki hidung mancung Dikenal dengan nama julukan si kamba mancuang tangan manjulai, si kembar mancung tangan panjang Dia juga yang tadi keluarkan ucapan sebelum bergerak Hantu gunung Sago Kepala Botak dan orang Cina berpakaian pasukan kerajaan Tiongkok berteriak marah Si nenek mancung tidak peduli dia memutar tubuh menghadap ke arah Sultan Panduko Alam Aku orang yang tidak suka bicara berteka-teki seperti katamu tadi Aku bertanya langsung padamu Seekor kupu-kupu besar masuk ke dalam pondokmu Sekarang katakan dimanakah sembunyikan binatang itu Sultan Panduko Alam menunjukkan wajah tercengang lalu gelengkan kepala sambil keluarkan suara berdercak berulang kali Sultan Panduko, jangan berpura-pura Jika kau tidak memberi tahu, lihat saja apa jadinya Kau sudah terkurung Aku tidak akan menyelamatkan nyawamu untuk kedua kalinya sahabat lama Terima kasih kau mau berbaik hati menolongku Jadi kau dan yang lain-lain datang beramai-ramai ini tengah mencari seekor kupu-kupu Sungguh lucu Lebih lucu lagi karena aku tidak pernah tahu kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam pondoku Kau berdosa bentak si kamba mancuang tangan manculai Urang siak sama dengan orang alim Sultan Panduko Alam tertawa dalam hati orang tua ini berkata berdosa untuk menyelamatkan nyawa makhluk ilahi apa dosanya Berdosa terhadap orang-orang berbusuk niat seperti kalian Apa haramnya Sultan Panduko? Lebih baik kau memberi tahu dimanakah sembunyikan rama-rama besar itu Kalau tidak kami akan membakar pondok ini yang bicara mengancam adalah seorang lelaki muda berpakaian dan dasar merah Memegang keris bertuah Sultan Panduko Alam mengenali orang ini adalah tokoh silat yang punya julukan Pandeka Bumi Langit dari Sumani Pendekar Bumi Langit dari Sumani Ilmu silat orang ini luar biasa berbahaya Bisa memukul remuk kepala atau mencabik muka dan menjebol tubuh lawan dalam sekali gebrakan saja Konon ilmu silat yang dimiliki Seng Pendekar dikenal dengan nama Sitarala Buruknya nasibku hari ini Banyak sahabat lama yang datang aku harap kita bicara berlok-elok beriang-riang Ternyata datang membawa ancaman Sultan Panduko Alam memandang berkeliling Lalu lanjutkan ucapan Agaknya pondok buruk ini terlalu sempit untuk bercakap-cakap Lebih baik kita melanjutkan bicara di halaman Sehabis keluarkan ucapan Sultan Panduko Alam tiup pelita di dalam ruangan lalu melesat ke pintu Dua hantu gunung Sago Sikalam Langit Coba menghalangi tapi terpental kena sambaran sikut si orang tua Selain mencari tempat yang jebileluasa jika orang setian banyak menyerang dirinya Sultan Panduko Alam juga tidak ingin orang-orang itu mengetahui keberadaan kupu-kupu besar yang tergulung dalam sorbannya dan saat itu berada di atas tempat tidur otan Hanya sesaat setelah Sultan Panduko Alam injakan kaki di halaman depan pondok kediamannya 12 orang sudah mengelilinginya termasuk kakek berjubah dan berbelangkon hijau Yang sejak tadi tetap berdiri tak bergerak di bawah pohon besar Kini setelah Sultan Panduko Alam berdiri di halaman Kakek ini melangkah mendatangi Sultan Panduko Alam nama Kuki Bonang Talang Ijo Aku seorang sahabat datang dari satu tempat bernama Kuto Gede di Pulau Jawa Terima salam hormatku habis keluarkan ucapan kakek ini usap mukanya hingga saat itu juga berubah menjadi hijau termasuk sepasang mata Selesai unjukan kehebatan, dia susul menggerakkan badan membungkuk sambil tangan kanan dilambaikan Gerak yang dibuat orang menimbulkan angin halus yang menggetarkan tubuh Sultan Panduko Alam dan memerihkan mata Cepat-cepat orang tua ini membalas penghormatan Kuki Bonang Talang Ijo Sahabat yang datang dari Tanah Jawa terima kasih balas salam dan penghormatanku Sayang kau dan orang-orang ini tidak memberitahu kedatangan lebih dulu Sambil membungkuk Sultan Panduko Alam geserkan sedikit telapak kaki kanannya Tanah bergetar, gerakan menjalar masuk menyentuh dua kaki Kibonang Talang Ijo Hingga kakek itu sesaat merasa dua kakinya seperti lumpuh Sambil tersenyum dan batuk-batuk Kibonang Talang Ijo luruskan tubuh lalu berkata Sultan Panduko Alam aku tidak menginginkan pondokmu dibakar orang Apalagi melihat dirimu sampai celaka Aku meminta dengan sangat dan segala hormat agar kau menyerahkan kupu-kupu besar yang terpesat masuk ke dalam pondokmu Sultan Panduko Alam menyadari jika pecah pertarungan dia tidak akan mungkin menghadapi setian banyak musuh Namun menyerahkan apa yang diminta orang dia pun tidak sudi Melindungi makhluk ilahi yang datang meminta tolong bagi keselamatan jiwanya adalah kewajiban setiap orang termasuk dirinya Maka Sultan Panduko Alam lantas menjawab Sahabat, soal bakar-membakar memang tidak layak dilakukan Apalagi perihal celaka mencelakai sesama insan ilahi Aku katakan padamu bahwa tidak ada kupu-kupu yang terpesat masuk ke dalam pondokku Puluhan tahun aku menetap di sini daerah ini tidak pemah ada ramah-ramah atau kupu-kupu yang kau sebut itu Kibonang Talang Ijo tersenyum Dia memandang pada orang-orang sekeliling lalu kembali berpaling pada orang tua di hadapannya Sultan Panduko Alam Malam yang dingin, kau tidak mengenakan sorban Sungguh di luar kebiasaan, Kibonang melangkah lebih dekat Lalu setengah berbisik dia berkata Aku tahu di mana kau menyembunyikan kupu-kupu itu Begitu ucapannya selesai Kibonang Talang Ijo melompat ke udara melewati Sultan Panduko Alam Lalu melesat ke arah pondok Sultan Panduko Alam berusaha menghalangi namun sebelas orang serentak menyerbu dirinya Dua hantu gunung Sago menyerang di depan sekali Menyusul empat orang Cina dari samping kiri dan kanan Si kambat tangan manjulai untuk beberapa lama hanya memperhatikan sambil tertawa-tawa Sementara pendekal langit bumi dari Sumanik bersama beberapa orang lainnya Menggempur dari arah belakangi Sultan Panduko Alam putar tasbih batu hitam di tangan kanan Traang, traang dua golok mental ke udara Salah seorang penyerang berpakaian pasukan kerajaan Cina terpental lalu tergelimpang tingsan Breot jubah putih Sultan Panduko Alam robek di bagian punggung dimakan matuk keris Salah seorang penyerang Darah mengucur dari luka memanjang Membunuh pantangan orang Muslim Mempertahankan diri membela kebenaran Menghancurkan kemungkaran adalah kewajiban Sultan Panduko Alam keluarkan teriakan lantang Tasbih batu hitam di tangan kanan menderu Wut selarik sinar hitam bertabur Satu jeritan membelah langit malam Penyerang yang memegang keris dan dikenal dengan nama Datuk Mangkuta Karih Bebegah terkapar di tanah dengan kepala hancur Sultan Panduko Alam mengamuk laksana banteng terluka Seorang lagi yakni dua hantu gunung Sago Batu Bakilek menggerung keras ketika tangan kanannya remuk dihajar Tasbih batu hitam Bagaimanapun kehebatan Sultan Panduko Alam Namun menghadapi sitian banyak musuh Walau dia memiliki tingkat kepandaya ilmu yang disegani di seluruh nagari ranah Minang Setengah pertarungan tak seimbang berlangsung empat jurus Sikamba pesek tangan manjulai berhasil menelikung tubuh orang tua itu dari belakang dengan kedua tangannya yang panjang Melilit laksana lilitan dua ular besar Sultan Panduko Alam keluarkan gerak ilmu burung balam mengepak sayap Dua sikut terlepas dari tangan yang melilit lalu menghantam ke belakang Keraak Keraak tiga tulang rusuk si kambar pesek tangan manjulai kiri kanan berderak patah Nenek ini menjerit setinggi langit Lepaskan lilitan dua tangannya dari tubuh Sultan Panduko Alam Terhuyung-huyung beberapa langkah lalu roboh terjengkang di tanah dengan mulut membusah darah Walau lolos dari pelikungan lawan namun keadaan Sultan Panduko Alam tidak tertolong lagi Orang tua ini menjadi bulan-bulanan jotosan, tendangan, tusukan dan bacokan yang datang dari berbagai jurusan termasuk serangan pengecut dari arah belakang Orang tua ini akhirnya tergeletak tak bernyawa di tanah, kepala dan wajah tidak berupa lagi, tubuh penuh luka bergelimang darah Jubah putih telah berubah merah Kibonang kalang ijo usap kedua matanya dengan telapak tangan kiri Walau keadaan di dalam pondok gelap bulita usapan tangan tadi membuat diakini bisa melihat jelas di dalam gelap Benda yang dicari segera membentur pandangannya Terletak tergulung di atas tempat tidur otan Sultan Tolol Hanya untuk seekor kupu-kupu yang tidak ada gunanya bagi muka sampai mau-mauan mati percuma sambil menyeringaiki bonang melangkah cepat mendekati tempat tidur Kupu-kupu giyok Aku tahu kau ada dalam gulungan sorban putih berumbai-umbai benang emas Hanya satu jengkel lagi tangan kakek ini akan menyentuh sorban Tiba-tiba sorban melesat ke udara kaget ki bonang bukan kepalang Dengan cepat dia melompat ke atas, tangan menyambar tapi lagi-lagi luput Sorban kekarat Roh cahanam apa yang membuat kau bisa melesat ke udara Biar aku hancurkan kau sekalian bersama kupu-kupu itu Tapi ki bonang ingat, jangankan membunuh, melukai kupu-kupu itu saja dia tidak boleh melakukan Itu pesan Teng Sien, perwira muda pasukan kerajaan China bertopi besi merah yang jadi pimpinan rombongan pengejar kupu-kupu Maka dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh kakek ini kembali berkelebat ke atas berusaha menyambar sorban yang melayang Gerakan ki bonang memang luar biasa cepat Dia berhasil menangkap salah satu ujung sorban yang terjulai Namun seperti hidup sorban menyentak diri hingga berat Ujung sorban robek putus Ki bonang talang ijo berteriak penasaran Kembali kakek ini membuat gerakan menyambar Namun sekali ini sorban yang melayang di udara menyusup ke bawah lalu pelak Ujung sorban yang robek mendarat di kening hijau ki bonang hingga kakek ini terpental Kepala terasa sakit, pemandangan berkunang Jahanam kurang ajar dalam marahnya ki bonang Tidak peduli lagi apakah dia akan melukai atau membunuh kupu-kupu yang dipastikannya berada dalam gulungan sorban Ketika sorban putih melesat ke atas, melewati lobang jebolan di atap ijuk Ki bonang segera melesat mengejar sambil tangan kanan digerakan dalam melepas jurus pepukulan sakti bernama di atas awan menyergap permulan Serangkum cahaya hijau berkiblat keluar dan ujung jari tangan kanan ki bonang Menebar menjadi lima larikan yang bergulung-gulung lalu dengan cepat menelikung sorban putih yang melesat di udara malam Walau dalam keadaan terjerat sorban putih yang seolah hidup tiba-tiba pancarkan cahaya terang menyilaukan Bright untuk kedua kalinya sorban putih sutan pandu koalam robek dan putus Kali ini pada sepertiga panjang Robekan melayang jatuh ke atas atap, sisanya yang masih setengah tergulung melesat ke udara Ketika ki bonang talang ijo sampai di atap pondok sorban telah melesat jauh ke arah timur Ki bonang talang ijo hanya bisa kepalkan tangan dan hentakan kaki hingga atap bangunan berderak roboh Lalu si kakek melayang turun ke tanah sambil berteriak memberitahu pada orang-orang yang ada di halaman Lolos Kupu-kupu batu giyok itu lolos dalam gulungan sorban Teng Sien Orang Cina bertopi besi merah berteriak marah Lalu memaki-maki sambil bantingkan golok besar hingga amblas masuk ke dalam tanah Kita harus cepat mengejar kata pandeka bumi langit dari sumanik Percuma, tidak akan terkejar Kata ki bonang talang ijo sambil mengusap wajahnya hingga mukanya yang tadi hijau kini berubah ke warna asal Keningnya yang bekas dihantam ujung sorban tampak kemerah-merahan Paling tidak kita harus mencari tahu kemana sorban membawa kupu-kupu itu Ucap dua hantu gunung sagol si kalam langit sambil pegang sobatnya si batu bakilek yang tangan kanannya hancur dihantam tasbih hitam Sutan Pandu Kualam malam ini aku akan batarak Kata si kamba mancuang tangan manjulai walau sibuk menolong saudaranya si pesek yang patah tulang iga kiri kanan Batarak sama dengan bersama di Kita harus mencari tahu kemana sorban itu membawa kupu-kupu giyok Si kamba pesek tangan manjulai meludah ke tanah Ludahnya masih mengandung darah Tampangnya tampak angker ketika berkata Persetan dengan kupu-kupu giyok dan sorban jahannam itu Yang penting kalian harus menolong diriku dulu sampai sembuh lalu dia berpaling pada tengsin dan tiga anak buahnya Cino-cino keparat ini suruh saja mereka kembali ke negerinya Gara-gara mereka mencari kupu-kupu setan itu aku jadi sangsaro begini Sangsaro sama dengan sengsara, saudaraku, kata si kamba mancuang tangan manjulai setengah berbisik Kita tidak bisa berbuat begitu Kita semua sudah menerima pembayaran satu peti batangan emas dari mereka Kita akan memperoleh satu peti lagi jika berhasil mendapatkan kupu-kupu giyok itu Kau sabar dan tenang sajalah Aku dan para sahabat pasti akan merawatmu Kau akan sembuh dalam waktu cepat, kupu-kupu giyok Kupu-kupu giyok cemberut si kamba pesek tangan manjulai dengan suara meradang Mengapa bukan si giyok gapuak anak gadis taci lim di kampung Cino saja yang mereka cari Kupu-kupu Bikin aku susah saja, gapuak sama dengan gemuk, taci sama dengan bibi Si kamba mancuang tertawa cekikikan Ditepuk-tepuknya pipi kempot si kamba pesek Kau ini ada-ada saja Kupu-kupu giyok itu jangan kasamakan dengan nona gendut berwajah tambun di kampung Cino Hik, hik, hik Tak selang berapa lama semua orang meninggalkan tempat itu turun dari bukit malintang Mereka berjanji akan berkumpul di satu tempat di muko-muko sehari kemudian Ki gonang talang ijo berjalan di sebelah belakang sambil menimang-nimang tasbih batu hitam milik sutan pandu koalam yang ditemuinya tercampak di tanah Kakek sakti dari tanah Jawa ini yang pertama sekali meninggalkan rombongan, melanjutkan perjalanan ke arah timur Sementara dua nenek si kamba tangan manjulai mencari dangau untuk bermalam Seperti yang dikatakannya setelah mengobati saudaranya si kamba manjuang kemudian melakukan tarak, samadi Di satu tempat yang sunyi tak jauh dari dangau, berusaha mencari petunjuk di mana sekarang beradanya kupu-kupu giyok Dia menemukan sebatang pohon besar lalu melompat ke salah satu cabang dan melakukan tarak, samadi Dengan ker berjuntai yaitu dua kaki digelungkan di cabang pohon, tubuh dan kepala bergantung ke arah tanah Dua tangan yang panjang melilit seputar badan mulai dari pinggang sampai ke dada Suara alunan arus sungai Batang Sianok terdengar lembut sejuk di telinga pada malam yang sunyi itu Langit di pertengahan malam bersih berhias bintang-gumintang Di tepi ngarai seorang pemuda berpeci hitam mengenakan baju dan celana panjang putih berjalan sambil meniup puput Alat bebunyian sederhana yang ditiup dan mudah dibuat dari batang padi Rambut yang panjang menjulai bau melambai-lambai ditiup angin sambil meniup puput Matanya tidak lepas dari memperhatikan sungai dan ngarai Sianok yang tampak sangat indah di bawah terangnya cahaya dari atas langit Entah lagu apa yang dikumandangkan pemuda itu namun tiba-tiba dia berhenti meniup puput Matanya melihat sebuah benda putih melayang di udara malam dia terus memperhatikan Benda putih berputar dua kali di atas ngarai lalu melayang ke arah tebing sebelah timur dan lenyap dari pemandangan Benda putih tadi, apakah ada sangkut pautnya dengan perintah Datuk menyuruhku datang dan berjaga-jaga di sekitar ngarai Sianok ini si pemuda berucap dalam hati Sayang Datuk tidak terlalu banyak menjelaskan Beliau mengatakan akan terjadi satu peristiwa besar di ranah Minang dan aku diminta menyelidiki sendiri Setelah berpikir sejenak pemuda berpeci hitam segera melompat ke atas satu gundukan batu Berpindah ke gundukan lain lalu melesat ke satu batu tinggi berbentuk tonggak Dari sini dia terus melompat ke dinding ngarai sebelah timur yang merupakan batu keras berseilmut-lumut Yaitu ke arah mana tadi lenyapnya benda putih yang melayang di udara malam Dari caranya melompat dan melesat laksana terbang jelas pemuda berkopiah hitam ini memiliki ilmu kepandayan yang bukan sembarangan Di ranah Minang, terutama daerah luas yang dikenal dengan lunak nantigo hanya yang disebut kaum pandeka atau para tuot tuonagari Berilmu kesaktian tinggi saja yang mampu melakukan hal itu, pandeka sama dengan pendekar Dinding batu semua, ucap si pemuda sambil menyentuh lamping ngarai di depan mana dia berdiri Kemana lenyapnya benda putih hadi? Tak mungkin masuk menembus dinding ngarai Cukup lama memperhatikan akhirnya pemuda ini memutuskan untuk menerapkan ilmu yang mampu melihat jauh menembus halangan Begitu ilmu diterapkan mendadak kepalanya tersentak ke belakang Tubuh bergoncang Dua kaki hampir terpeleset di lamping ngarai yang terjal dan licin Ada kekuatan aneh menghalangi ilmuku, ucap si pemuda dalam hati Tapi diam-diam dia merasa gembira karena kekuatan itu bersumber pada satu tempat di tebing ngarai Dan berarti benda putih yang tadi dilihatnya juga pasti berada di sekitar itu Perlahan-lahan pemuda ini melangkah sepanjang tebing ngarai hingga akhirnya dia menemukan sebuah lubang besar merupakan mulut sebuah goa Sesaat hatinya bimbang Tadi ada kekuatan aneh menghalangi Sekarang kalau aku masuk ke dalam goa lalu ada harimau campah atau ulat besar yang menunggu bisa celaka diriku Pikir si pemuda Maka setelah lebih dulu mengerahkan tenaga dalam dan membekal satu pukulan sakti di tangan kanan dia kemudian masuk ke dalam goa Ternyata goa itu cukup panjang Lorong di dalamnya berliku-liku dan mendaki Namun ada satu keanehan Semakin jauh ke dalam keadaan di goa lalu bukan bertambah kelam tapi malah menjadi lebih terang Di satu bagian goa lalu si pemuda hentikan gerakan kakinya Sejarak sepuluh langkah di depan sana dia melihat lantai, dinding dan atap goa membentuk pintu menyerupai pintu sebuah masjid Penuh hukiran mengagumkan serta dikelilingi tulisan dari rangkaian huruf Arab yang indah Dari belakang pintu yang tidak berdaun itu keluar satu cahaya terang Pemuda berkopiah hitam berpakaian serba putih melangkah mendekati pintu Namun gerakannya tertahan ketika lapat-lapat dia mendengar suara orang bercakap-cakap Satu lelaki lainnya perempuan Dari pendengarannya yang tajam dia bisa mengetahui suara lelaki adalah suara seorang tua sedang yang perempuan agaknya masih muda belia Setelah menunggu sebentar, dari tegak berdiri si pemuda kini berjongkok Lalu perlahan-lahan tanpa suara dia menggeser dua kaki, beringsut ke arah pintu berukir Seperti yang dikatakan Sultan Pandu Koalam pada kupu-kupu besar yang ada di dalam gulungan sorban putih Begitulah kejadiannya Ketika kibonang talang ijo siap hendak mengambil sorban tiba-tiba sorban putih itu melesat ke udara Walau sampai dua kali sempat disambar oleh si kakek dan dua kali pula mengalami rodek Namun sorban secara gait masih bisa lolos dan melesat keluar luat lubang besar di atap pondok lalu melayang ke arah timur Di dalam goa di salah satu dinding Rai Sianok, Datuk Marajo Sati baru saja selesai melakukan sembah yang tengah malam Sembah yang tahajud dan masih duduk bersila membaca berbagai doa bagi keselamatan diri dan umat nagari Ketika tiba-tiba dia mendengar ada suara berdesing memasuki goa Bukan suara hewan bukan juga burung gerangan apakah yang melayang masuk ke dalam tempat kediamanku ini Datuk Marajo Sati yang berusia 60 tahun itu segera hendak meluruskan kaki lalu berdiri Namun sekonyong-konyong melayang sebuah benda putih dan jatuh tepat di atas pangkuannya Seng Datuk mengucap terkejut mengusap wajah dan janggut putih lalu memperhatikan dengan matel Tak berkesip pada benda yang tergulung di pangkuannya Sebuah sorban putih berumbai-rumbai benang emas yang salah satu ujungnya sobek Atagafirullah, aku seperti mengenali sorban ini, ucap Datuk Marajo Sati dalam hati Ketika dia mengulurkan tangan kanan hendak menyentuh sorban Tangannya jadi tersurut karena mendadak dari balik gulungan sorban putih bergerak keluar seekor binatang Semula Datuk Marajo mengira seekor burung Tapi setelah binatang ini merentangkan empat sayap ternyata seekor kupu-kupu besar berwarna indah sekali Binatang ini perlahan-lahan bergerak dan berhenti di atas pangkuan kiri Seng Datuk Allah maha besar Sebuah sorban dan seekor ramo-ramo dikirimkan Allah kepadaku Apa artinya ini Datuk Marajo Sati ambil gulungan sorban di pangkuannya lalu dibuka dan diperhatikan Metu kemudian dipejam dan kepala ditengadah Ya Allah, mengapa hati saya mendadak tidak enak Sorban cabik berumbai benang emas seperti ini Hanya ada satu orang yang memiliki yaitu sahabat dan kakak saya Sultan Pandu Kualam yang diam di Bukit Malintang di pesisir Barat Luna Agam Mengapa hanya sorban yang sampai pada saya di mana sahabat saya itu? Apa yang terjadi dengan dirinya? Lalu terbungkus di dalam sorban ada seekor ramo-ramo rancak Apa artinya ini? Ya Allah, beri saya petunjuk, rancak sama dengan bagus, elok Datuk Marajo Sati lalu cium sorban putih berulang kali Kemudian dia ulurkan tangan mengusap kupu-kupu di paha kirinya Kupu-kupu ini tundukan kepala beberapa kali lalu terbang ke atas sebuah gundukan batu berbentuk meja di samping kanan goa Orang tua, saya makhluk tidak berdaya Saya mohon pertolongan dan perlindungan Hai siapa yang bicara Datuk Marajo Sati terkejut? Sorban putih yang dipegangnya sampai terlepas jatuh ke pangkuan Metem menatap ke atas batu Ramo-ramo rancak, kau kah yang barusan berkata-kata betul sekali orang tua? Memang saya yang barusan bicara Maafkan saya kalau membuatmu terkejut kupu-kupu di atas batu menjawab, membuat Datuk Marajo Sati terpana beberapa ketika Allah Maha Besar Kalau tidak dengan kehendaknya tidak mungkin seekor binatang sepertimu pandai bicara Beritahu diriku, apakah kau ini binatang benaran, mahluk jejadian atau sebangsa hantu pelayangan? Bagaimana kau bisa berada di dalam gulungan sorban milik Sultan Pandu Kualam dan terbang ke sini? Apa yang terjadi dengan Sultan Pandu Kualam? Di mana saudaraku sekarang orang tua, kalau boleh saya bercerita akan saya sampaikan asal-muasal keadaan diri saya Juga akan saya beritahu apa yang terjadi dengan sahabatmu, lalu bagaimana saya bisa melayang terbang bersama sorban itu ke tempat ini, katakan Ceritakan padaku, kata Datuk Marajo Sati pula Orang tua, saya berasal dari tanah leluhur negeri Cina Wujud saya sebenarnya adalah sebuah kupu-kupu batu giyok berwarna antara biru dan hijau dan merupakan benda pusaka utama milik kerajaan yang harus berada di tangan kaisar sebagai salah satu syarat syahnya menduduki tahta kerajaan Aku mendengar, tapi ada yang aku tidak mengerti, Datuk Marajo Sati memotong ucapan kupu-kupu giyok di atas batu Jika kau adalah sebuah batu giyok, bagaimana mungkin-mungkin bisa bicara Lalu jika kau berasal dari negeri Cina, bagaimana mungkin kau bisa bicara berbahasa anak negeri ini orang tua, ada satu kejadian besar di negeri leluhur saya Seorang putri pangeran dituduh telah berbuat zinah dengan kekasih putrinya Ketika pangeran hendak membunuh pula putri darah dagingnya sendiri yang maha kuasa menolong Putri pangeran dirubah menjadi angin lalu dimasukkan ke dalam kupu-kupu giyok pusaka kerajaan Kupu-kupu ini bisa menjelma menjadi kupu-kupu besar seperti yang kau saksikan saat ini Kalau begitu ceritanya berarti kau adalah putri pangeran yang malang itu, benar sekali orang tua, Datuk Marajo Sati tercengang Untuk beberapa lama dia tidak bisa mengeluarkan ucapan Setelah mengusap janggut pendeknya, Datuk Marajo Sati bertanya Lalu bagaimana kau bisa bicara bahasa orang di sini akan saya ceritakan Tapi biar saya lanjutkan kisah nasib diri saya selagi masih di negeri leluhur Jawab kupu-kupu giyok pula, setelah tahu diri saya masuk ke dalam kupu-kupu batu giyok Pangeran memerintahkan pasukan mencari dan mengejar saya Pangeran mau mengeluarkan hadiah besar asal saya bisa ditangkap dan kupu-kupu giyok ditemukan kembali Dalam wujud kupu-kupu saya sampai di ujung daratan, di satu pelabuhan Karena tidak tahu mau lari kemana lagi saya masuk ke dalam sebuah kapal besar Kapal itu ternyata berlayar ke negeri beribuk pulau di selatan Berlewabuh di satu daratan yang disebut Tanah Jawa Ternyata pasukan kerajaan di bawah pimpinan seorang perwira muda bernama Teng Sin Berhasil mengetahui kalau saya berada dalam kapal besar Mereka melakukan pengejaran dengan kapal kecil tapi lebih cepat sampai di Tanah Jawa Saya hampir tertangkap karena pasukan suruhan pangeran menyewa beberapa orang sakti berkepandaian tinggi Salah seorang di antara mereka yang terus mengejar saya sampai ke negeri ini Saya ketahui bernama Kibonang Talang Ijo Kupu-kupu di atas batu diam sejenak seperti mengingat-ingat lalu baru melanjutkan lagi kisahnya Di Tanah Jawa saya tidak tahu lagi mau lari kemana Saya setengah terbang setengah dilayangkan angin hingga akhirnya sampai di sebuah selat besar Di selat itu saya kembali sembunyi di dalam sebuah kapal yang membawa saya ke arah Tanah Idia Namun sewaktu kapal singgah sebentar di sebuah pelabuhan kecil di pesisir barat pulau Andalas Saya tidak tahan lagi setelah setian lama terus menerus di dalam kapal Saya terbang meninggalkan kapal Ternyata para pengejar saya sudah lebih dulu mendarat di pantai jumlah mereka juga bertambah Ada dua orang nenek berjuluk Sikambatangan Manjulai, dua hantu Gunung Sago Ada juga yang bernama Pandeka Bumi Langit dari Sumani Masih ada beberapa orang yang tidak saya ketahui siapa nama atau julukan mereka Saya dikejar sampai akhirnya saya tiba di sebuah bebuki tak jauh dari pantai dan terpesat masuk ke dalam sebuah pondok kayu yang didiami seorang tua yang kemudian saya ketahui bernama Sultan Pandu Kualam Sultan Pandu Kualam, dia sahabat dan kakak tuaku, Datuk Marajo Satidekapkan sorban putih ke dadanya Apa yang terjadi dengan sahabatku itu saya masuk ke dalam pondok Sultan Pandu Kualam Beliau menolong dan melindungi saya Sewaktu beliau tahu bahwa orang-orang yang mengejar akan menyerbu pondoknya Sultan Pandu Kualam memasukkan saya ke dalam gulungan sorban sambil berkata Kalau sesuatu terjadi dengan diri saya maka sorban akan menerbangkan saya ke tempat yang aman Ternyata sorban yang diisi ilmu kesaktian itu membawamu ke sini Kau diselamatkan sahabatku, tapi kau tahu apa yang terjadi dengan dirinya Saya mohon maafmu orang tua, dan saya sangat bersedih Ketika sorban terbang di udara meninggalkan pondok di atas bukit saya Masih sempat melihat orang tua yang telah menolong saya itu terbujur tak bergerak lagi di halaman pondok Sekujur tubuh serta pakaiannya bersimbah darah Inalilahi wainailai haljiyun, Datuk Marajo Sati mengucap Wajah mengetam sedih Sepasang mati berkaca-kaca Tuhan akan memberi asap kepada manusia yang menebar angkara murka Orang tua, saya tahu Kalau tidak karena saya penyebabnya Sutan Pandu Kualam tidak akan bernasib seburuk itu Kata kupu-kupu giyok di atas batu Setiap kematian seseorang ada penyebabnya Langkah, pertemuan atau jodoh, rezeki dan maut tidak seorang pun yang tahu Semua kuasanya Allah Kematian seseorang telah diukir di alam takdir Tersurat di alur nasib selagi dirinya masih di dalam rahim Tidak ada yang bisa menyalahkan dirimu Malah aku bangga Sahabatku Sutan Pandu Kualam menemui kematian dalam berbuat satu kebajikan besar Setelah mengusap wajahnya Datuk Marajo Sati bertanya Ramu-ramu apakah kau punya nama sebagai kupu-kupu batu giyok kerajaan memberi nama kupu-kupu metu dewa Sebagai putri pangeran yang malang nama saya adalah Chia Suya Kim Datuk Marajo Sati perhatikan sepasang metu kupu-kupu Dia melihat dua metu binatang ini memancarkan cahaya menyejukkan Namun sesekali ada kilatan yang menggetarkan Ramu-ramu batu giyok kau belum menerangkan bagaimana kejadiannya kau bisa berbahasa anak negari di sini Akan saya ceritakan, jawab kupu-kupu giyok yang merupakan binatang ketempatan dari putri pangeran Cina bernama Chia Suya Kim Sebelum saya sampai ke pondok orang tua bernama Sutan Pandu Kualam Saya terlebih dulu terpesat ke rumah satu keluarga di pesisir barat yang tengah berada dalam kedukaan Seorang anak gadis mereka meninggal dunia Saat itu malam hari, saya hinggap di atas atap Ketika orang ramai bertangisan di dalam rumah Tanda anak gadis itu telah menghembuskan nafas penghabisan Tiba-tiba saya melihat ada satu cahaya putih keluar lari dalam rumah Cahaya ini berputar beberapa kali di udara malam lalu berpijar terang masuk ke dalam tubuh saya Saat itu juga saya merasa ada satu keanehan Saya mengerti apa yang dikatakan orang di dalam rumah Bahkan ketika saya coba mengeluarkan suara yang terucap bukan lagi bahasa leluhur saya Tapi bahasa orang di sini saya tidak bisa lagi mengucapkan bahasa leluhur saya Tapi saya masih mengerti jika ada orang yang bicara dalam bahasa itu Kejadian ini pastilah kehendak yang maha kuasa Saya merasa beruntung karena waktu bertemu dengan orang tua bernama Sutan Pandu Kualam Saya sudah mampu bicara orang di negeri ini Tuhan maha besar dan berbuat sekehendaknya Ucap Datuk Marajo Sapti Orang tua, apakah saya boleh mengetahui namamu orang biasa memanggilku Datuk Marajo Sapti? Kau boleh memanggilku dengan sebutan Datuk saja, terima kasih Apakah saya bisa berharap Datuk akan menyelamatkan saya dari orang-orang yang mengejar saya? Mereka orang-orang sakti Mereka akan sangat tega membunuh saya karena sudah dijanjikan dua peti batangan emas Satu peti telah mereka terima Cepat atau lambat mereka pasti akan menemukan saya Dengan ridho Allah aku akan menolongmu sebisa yang aku lakukan Walau mungkin Datuk akan terpaksa mengorbankan nyawa seperti yang dialami sahabat Datuk bernama Sutan Pandu Kualam itu Datuk Marajo Sapti tersenyum lalu anggukan kepala Seperti kataku tadi maut atau kematian seseorang berada di tangan Tuhan Sebelum ajal berpantang mati, Datuk, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya Kupu-kupu di atas batu melompat tulun ke hadapan Datuk Marajo Sapti Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya putih lalu perlahan-lahan berubah menjadi hijau kebiruan Bersamaan dengan itu sosok kupu-kupu besar berubah menjadi sosok seorang anak gadis berpakaian jubah panjang liru bersulam bunga-bunga benang emas Rambut panjang hitam menjelah indah Wajahnya tidak kelihatan karena dalam keadaan kepala tunduk disujudkan ke lantai gua Anak gadis, bangunlah Jangan sekali lagi kau ulangi menyembah diriku Umat manusia hanya menyembah kepada Yang Maha Kuasa Allah seru sekalian alam Saya sangat mengucapkan terima kasih Datuk mau memberi perlindungan Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Datuk berlipat ganda Lalu perlahan-lahan gadis yang bersujud itu bangkit berdiri Ternyata wajahnya yang putih kemerahan cantik sekali Alis hitam berkelut, bibir semerah delima merekah dan sepasang metu hitam indah sekali Anak gadis, wujudmu yang aku lihat ini apakah wujud putri pangeran Cina Atau wujud jejadian roh gadis yang meninggal beberapa waktu lalu dan masuk ke dalam tubuhmu Bertanya Datuk Marajo Sati Wujud saya yang Datuk lihat adalah wujud asli putri pangeran Saya adalah Chia Suyai Kim Untuk beberapa lamanya Datuk Marajo Sati terpesona kagum melihat kecantikan seng putri dan tak bisa berkata-kata Datuk, apakah Datuk ingin saya tetap berkeadaan seperti ini Atau, Datuk Marajo Sati cepat menjawab Demi keselamatan dirimu, sebaiknya kau kembali ke dalam wujud ramo-ramo batu giyok Tidak seperti ini tidak pula seperti ramo-ramo hidup Dan aku akan mengganti namamu Apakah kau bersedia Datuk Tuan penolong saya Saya akan menurut apa kata Datuk, anak gadis Berapakah usiamu saat ini tanya seng Datuk selanjutnya Semoga saya tidak salah Purnama bulan di muka saya akan berusia 18 tahun Jawab Chia Suyai Kim Datuk Marajo Sati mengangguk Sambil mengusap janggut pendeknya yang berwarna hitam bercampur putih Dia berkata Anak gadis Mulai saat ini namamu putih bungo sekuntum Julukanmu ramo-ramo giyok ngarai sihanok atau kupu-kupu giyok ngarai sihanok Gadis Cina bernama Chia Suyai Kim yang cantik itu tersenyum Terima kasih Datuk Saya tahu Nama dan julukan itu bagus sekali Ujar Chia Suyai Kim pula Ketika dia hendak menyambung ucapannya Datuk Marajo Sati memberi syarat seraya berbisik Ada manusia jahil mendekam di luar sana Agaknya sudah sejak tadi dia mencuri dengar pembicaraan kita Anak gadis Goa ada suara menegur Orang di luar pintu yang mencuri dengar pembicaraan orang Aku harapkah segera datang ke hadapanku atau kau tidak akan keluar dari tempat ini Untuk selama-lamanya Si pemuda rabel kopiah hitam di atas kepala Memandang berkeliling Galak sekali Di tempat ini cuma aku sendirian Pasti ucapan orang di dalam sana ditujukan padaku Perlahan-lahan pemuda itu berdiri tapi tidak segera melangkah ke arah pintu Sesaat dia merasa bimbang Selagi dia terdiam seperti itu Tiba-tiba reat lantai goa di hadapannya bergetar dan mengangat terbelah ke arahnya Dari dalam belahan terasa ada udara menyedot sangat keras Ilmu membelah bumi menyedot arwah ucap si pemuda setengah berseru Bagaimana mungkin namun karena tidak mungkin berpikir lebih lama secepat kilat pemuda itu melompat ke atas selamatkan diri Kebetulan di atap goa ada batu panjang menggantung Maka dengan cepat ia bergayut pada batu itu Ternyata sedotan dari tanah goa yang terbelah kuat sekali Khawatir tidak bisa bertahan si pemuda akhirnya melesatkan diri ke depan Tentu terus menggelinding masuk dan terhenti berguling sewaktu kepalanya membentur satu gundukan batu hitam berbentuk meja hingga kopiahnya mental Sambil usap-usap kepala sebelah belakang yang sakit agak benjut pemuda ini ambil kopiahnya Terbungkuk-bungkuk dia bangkit berdiri sambil letakkan kembali kopiah hitam di atas kepala Dia tersurut satu langkah sewaktu melihat di hadapannya duduk seorang bersorban dan berjubah putih Wajahnya yang kelimis dihias janggut pendek hitam bercampur putih Sepasang mata menatap tak berkesip ke arahnya Si pemuda merasa pandangan mata yang tajam itu seolah mengunci gerakan tubuhnya Ternyata benar Saat itu dia tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki Mengunci gerakan dengan pandangan mata Ucap si pemuda dalam hati Luar biasa orang tua satu ini lalu dengan cepat diakerahkan tenaga dalam dari arah pusar Saat itu juga tangan serta kaki bisa digerakkan kembali Sepasang alis matu Datuk Marajo Sati mencuat ke atas Kening mengerenyut pemuda asing tidak aku kenal Mempunyai kepandayan tinggi Datang menyuruak-nyuruak maksud baik atau ada niat jahat Menyuruak-nyuruak sama dengan sembunyi-sembunyi Datuk, sutan, mamak orang tua siapapun kau adanya Kalau dipikir apakah kesalahan saya begitu besar Hingga kau hendak menurunkan tangan keras atas diri saya Pemuda berpeci hitam keluarkan ucapan Datuk Marajo Sati tidak segera menjawab Dia masih terus perhatikan pemuda itu dari kepala sampai ke kaki Sesaat kemudian baru membuka mulut Kopiahmu kekecilan tanda kopiah pinjaman Mungkin juga kopiah curian Rambutmu menjulai bahu seperti padusi Bibir tebal dan suaramu bicara macam orang kepedasan Pertanda kau bukan orang di sini Kau pasti orang Jawa Ulahmu memasuki tempat kediamanku Tidak meminta izin tidak pula memberi salam Kelakuanmu tidak berkenan di hatiku Karena kau mencuri dengar pembicaraanku Anakmu deapa tidak cukup pantas Kalau aku menghukum kelancanganmu Padusi sama dengan perempuan Si pemuda garuk-garuk dagu lalu menjawab Tentu saja Siapa bersalah wajib dihukum Tapi harus dilihat juga kadar kesalahannya Apakah karena kesalahan yang tidak disengaja lantas orang mau menghukum Hendak membunuh saya dengan ilmu membelah bumi menyedot arwah tukas si pemuda pula Oh ala, murah nian harganya wa manusia di negeri ini Wajah Datuk Marajo Sati membesi Lalu orang tua ini tertawa Sebenarnya dia memang tiada niat hendak mencelakai apalagi membunuh si pemuda Namun tadi dia merasa malu pada diri sendiri Ilmunya begitu tinggi dan dia merupakan datuk paling disegani di tiga luhak ranah minang yaitu agam, tanah datar dan lima puluh kota Bagaimana mungkin dia tidak segera mengetahui Kalau ada orang masuk ke dalam goa dan sembunyi mendengar pembicaraannya dengan gadis Cina Dia baru menyadari ada orang lain di tempat itu setelah orang itu mendekam cukup lama Jangankan tarikan nafasnya, geseran tapa kakinya pun tidak ku dengar tidak ku rasa Apakah dia mendengar semua pembicaraanku tadi anak muda berambut panjang macam perempuan Ilmu yang ku miliki bukan bernama mebelah bumi menyedot arwah tapi bumi tabalah asap manimpo Bumi terbelah asap menimpo Si pemuda tidak menjawab tapi geserkan sedikit telapak kaki kanannya Saat itu juga ret Lantai goa terbelah Belahan menjalar ke tempat datuk marajo sati duduk bersilah Seng datuk sampai terlompat ke atap goa saking kagetnya Tubuhnya nyaris tersedot ke dalam belahan tanah Kalau dia tidak cepat melambaikan tangan Menolak daya sedotan yang tebak dengan mengerahkan hampir seluruh kekuatan tenaga dalam Jubah putihnya bergerak-gerak Sorban di kepalanya tiba-tiba saat termasuk tersedot ke dalam belahan lantai goa Ret belahan tanah menutup kembali Begitu si pemuda menggeserkan telapak kaki kanannya Anak muda kurang ajar datuk marajo sati membentak marah Sambil tangan kiri mengusap kepala yang ternyata setengah botak Kau menarik sorbanku masuk ke dalam belahan tanah Sepasang macu seng datuk membeliak seperti mau melompat dan rongganya Maafkan saya orang tua Sorbanmu ada di tangan saya Si pemuda lalu keluarkan tangan kanannya dari balik punggung Di tangan itu memang terpegang sorban milik datuk marajo sati masih dalam keadaan tergulung rapi Cepat-cepat si pemuda menyerahkan sorban pada pemiliknya sambil membungkuk dan berulang kali meminta maaf Kau bukan saja kurang ajar tapi juga sombong Kau mungkin tukang sihir Aku melihat jelas sorbanku tadi masuk ke dalam belahan tanah goa Mengapa tahu-tahu ada di tanganmu Kau sengaja hendak memamerkan ilmu kesaktian di hadapanku Apakah kau kira aku takut datuk marajo sati cepat mengambil dan mengenakan sorbannya kembali Maafkan saya orang tua Saya tidak bermaksud kurang ajar dan jauh dari kesombongan Saya juga bukan bapak, bukan pula anak tukang sihir Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita memiliki ilmu kesaktian yang sama walau namanya berbeda Bukankah itu satu pertanda bahwa antara kita ada saling keterkaitan siapa kau Dari mana kau dapatkan ilmu bumi tabalah azab menimpul si pemuda angkat kopiah hitamnya sedikit Menggaruk kepala baru menjawab sambi senyum-senyum Ilmu yang saya miliki bukan bernama bumi tabalah azab menimpul tapi membelah bumi menyedot arwah Ah, tapi keduanya memang sama benar Apakah itu berarti kita masih satu guru satu ilmu Yang mungkin pula berarti kita ini masih saling bersaudara benar-benar kurang ajar Mantiko Langek seng datuk masih marah Mantiko Langek sama dengan konyol kurang ajar Anak muda Katakan dulu siapa dirimu Apalah yang membuatmu berani masuk ke dalam tempat kediamanku tanpa izin Lalu niat jahat apa yang ada telah kau dengar orang tua Saya mungkin kesalahan dan lancang masuk ke dalam gua-gua ini Tapi semua tidak saya sengaja dan saya tidak membekal niat jahat Saya juga tidak punya maksud mendengar pembicaraanmu Kalau kau memang bicara, tadi kau bicara dengan siapa? Tidak ada orang lain di tempat ini Tidak mungkin tak bicara seorang diri si pemuda pura-pura memandang seputar ruangan batu Padahal sebenarnya dia tahu dan mendengar kalau tadi orang tua itu memang bicara dengan seorang perempuan Tapi dia merasa heran karena perempuan itu tidak ada di situ Sekilas pandangannya membentur kupu-kupu batu giyok di cegukan dinding kiri Ketika dia berusaha lebih memperhatikan orang tua di hadapannya cepat berkata dengan suara keras Aku tidak percaya pada ucapanmu Aku tidak percaya pada orang-orang asing Datang kerana minang acap kali membuat keonaran orang tua Tidak baik berucap seperti itu Orang baik ada di mana-mana Orang jahat juga ada di mana-mana Tapi saya bukan, sudah Katakan siapa namamu Ada keperluan apa kau menyusup ke dalam goa ini Nama saya Wiro Saya memang berasal dari tanah Jawa Saya tidak menyusup ke sini Apa hubunganmu dengan seorang kakek Jawa Bema Maki Bonang Talang Ijosi pemuda Yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng Mengangkat kopiah, menggaruk kepala Baru sekali ini saya mendengar nama itu Saya tidak kenal orang itu Barangkali kau bisa menjelaskan dia salah seorang yang telah membunuh sahabatku Sutan Pandu Kualam yang tinggal di pesisir barat Saya turut menyesal mendengar cerita duka itu Tapi saya tidak ada sangkut paut dengan kematian sahabatmu Orang tua saya tidak mau mengganggumu lebih lama Dan saya mohon maaf kalau telah berlaku lancang masuk ke tempatmu Tunggu kau tidak bisa pergi begitu saja sebelum menjawab beberapa pertanyaanku Pendekar 212 angkat kopiah hitam Menggaruk kepala lalu berkata Orang tua, saya siap menjawab semua pertanyaanmu Pertama, ada keperluan dan niat apa kau masuk ke dalam goa ini Tanya Datuk Marajo Sati Malam ini, ketika saya berjalan di tepi ngarai Sianok Sambil meniuk puput batang padi ini Wiro unjukkan puput yang sejak tadi dipegangnya di tangan kiri Komat tiba-tiba saya melihat ada benda putih melayang di udara Benda itu kemudian melesat ke dinding ngarai dan lenyap Karena ingin tahu saya memeriksa dinding ngarai Saya menemukan lobang besar yang rupanya mulut goa menuju ke tempat kediamanmu Kau tidak bicara dusta anak muda berambut panjang seperti perempuan Wiro menggeleng Saya bicara apa adanya, orang tua, Datuk Marajo Sati Angkat sorban buntung yang terletak di pangkuannya benda putih yang kau lihat itu adalah sorban ini Milik seorang sahabat yang sudah aku anggap sebagai kakak kandung sedar-sedaring Dia menemui ajal dibunuh oleh serombongan orang Salah satu di antaranya adalah kakek dari jawab bernama Kibonang Talang Ijo Jika aku tahu kakek itu ada sangkut pautnya dengan dirimu maka riwayatmu di negeri ini tidak akan lama Wiro terdiam Dia melihat bayangan rasa sedih mendalam di wajah si orang tua tapi juga ada amarah yang membersit dari sepasang mata Kau bukannya matu-matu yang tengah menyelidiki keberadaan, Datuk Marajo Sati tidak meneruskan ucapannya Hampir saja dia ketelepasan menyebut kupu-kupu diok Keberadaan apa orang tua tanya Wiro? Aku masih ada pertanyaan lain, Seng Datuk alihkan pembicaraan, kau datang dari jauh Apa tujuanmu berada di ranah Minang ini? Saya baru saja menemui seseorang dan ada pesan amanat dari orang itu yang harus saya lakukan Siapa orangnya? Tentu dia ada bernama dan juga bergala Lalu apa pesan amanat yang diberikannya padamu? Bergala sama dengan bergelar Maaf, saya tidak bisa memberitahu nama orang itu Tapi kalau mengenai pesan amanatnya bisa saya katakan Beliau mengatakan bahwa sesuatu perkara besar akan terjadi di ranah Minang Kening Datuk Marajo Sati mengernyit Perkara besar apa beliau tidak memberitahu Beliau hanya meminta agar saya menyelidiki sendiri Lalu memberitahu padanya apa-apa yang saya dapat Jawab Wiro Aneh, Datuk Marajo Sati berucap dalam hati Ucapannya seolah dia seorang pandekagadang Seperti tidak ada orang cerdik pandai dan sakti di ranah Minang ini Aku harus mencari tahu siapa manusia satu ini Jangan-jangan orang gila yang kesasar Tapi bisa masuk ke dalam goa ini bukan satu pekerjaan mudah Apakah dia mampu merayap di dinding ngarai seperti cacak Pandekagadang sama dengan pendekar besar Cacak sama dengan cecak Orang tua apakah saya boleh meninggalkan tempat ini Dan sekali lagi disertai permohonan Maaf kau tidak kuperbolahkan pergi Sebelum menjawab satu pertanyaan lagi Jawab Datuk Marajo Sati Kalau begitu katamu saya menunggu apa yang hendak kau tanyakan Dari mana kau dapatkan ilmu membelah tanah yang kau sebut Membelah bumi menyedot arwah itu Maaf orang tua soal asal-usul ilmu saya tidak dapat menjelaskan Tadi kau mengatakan ilmu kita sama mungkin ada keterkaitan di antara kita Mungkin kita satu guru satu ilmu Sekarang mengapa kau berlaku tidak jantan Tidak mau memberitahu wira menggaruk rambut di belakang kuduk Maafkan saya, orang tua Tapi apakah kau sendiri mau memberitahu Dari mana kau mendapatkan ilmu kesatian yang kau sebut Dengan nama bumi tabalah azab manempo itu pemuda culas Pergilah dari hadapanku Bila mana di kemudian hari kau kulihat berani berkeliaran di sekitar ngarai sihanok ini Maka aku akan menganggapmu sebagai musuh Kau tahu apa artinya itu Ingat hal itu baik-baik Saya akan mengingat baik-baik Jawab Wiro Sebaliknya saya tidak akan pernah menganggapmu sebagai musuh Saya menghormatimu Wiro membungkuk lalu mengambil tangan orang tua itu Menjabat dan menciumnya Membuat Datuk Marajo Sati terkesiap Geleng-geleng kepala Belum sempat pendekar 212 Wiro Sabeleng Mencapai mulut goa di dinding ngarai Datuk Marajo Sati jentikan ibu jari dan jari Tengah tangan kanan dua kali Saat itu juga ada kepulan asap di dalam goa Tak lama kemudian dari dalam kepulan asap Muncul seekor burung elang putih jantan besar bermata merah Elang putih Rajo di langit Ikuti pemuda tadi Cari tahu kemana dia pergi dan siapa saja yang berhubungan dengan dia Elang putih menguik panjang lalu sekali mengepakan sepasang sayap tubuhnya melesat ke arah mulut goa Di satu tikungan goa yang agak gelap Wiro yang sejak tadi sengaja mendekam bersembunyi serata tanah serata dinding bergerak berdiri sambil menyeringai Benar dugaanku Orang tua itu tidak membiarkanku pergi begitu saja Aneh, aku merasa dia menyembunyikan sesuatu Katanya ada seorang sahabat menemui ajal malam ini Pasti seorang berkepandayan tinggi Apakah ini ada kaitannya dengan amanat yang diberikan Datuk Rau Basaluang Ameh pada aku? Bagaimana pendekar 212 Wiro Sableng bisa berada di tanah minang? Seperti diceritakan dalam serial sebelumnya berjudul bayi titisan dengan bantuan harimau putih Sakti Datuk Rau Bamato Hijau Wiroar membawa Kein Permata dan Nyiretno Mantili ke tanah Jawa untuk menemui manusia paku sandaka Setelah sandaka mengalami kesembuhan dari 30 paku bajak putih yang menancap di tubuhnya sementara Nyiretno Mantili juga sembuh dari penyakit jiwanya Atas pesan yang disampaikan Seng Datuk melalui isyarat jarak jauh yang diperlihatkan harimau putih Wiro kemudian kembali ke Pulau Andalas menemui burunya itu di Danau Maninjau Datuk Rau Basaluang Ameh memberitahu bahwa akan terjadi satu peristiwa besar di ranah minang Akan ada beberapa tokoh silat berkepandayan tinggi dari tanah Jawa yang akan datang dan terlibat dalam peristiwa itu Selidiki apa yang terjadi Beritahu padaku Kalau perlu kau harus langsung bertindak sendiri Datuk Tanah Minang bukan negeri saya Apakah nanti saya tidak dikatakan lancang oleh orang-orang di sini? Saya tahu di negeri ini banyak sekali orang cerdik pandai berilmu silat tinggi dan memiliki kesaktian yang sulit dicari tandingannya Datuk Rau menggeleng Seorang pendekar yang ingin berbuat kebajikan layak berada di mana saja selama mengingat kata-kata sakti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Bahu membahu dalam membuat kebajikan adalah suruhan yang maha kuasa Lagi pula bukan sekali ini kau berada di tanah minang Apakah kau lupa saya tidak lupa Datuk? Kalau begitu kata Datuk, saya mohon doa restu Datuk Jawab murid Sinto Gendeng Kisah Wiro di tanah minang sebelumnya dapat dibakar antara lain dalam serial dendam di puncak Singgalang dan Harimau Singgalang Sesaat setelah Alang Putih peliharaan Datuk Marajo Sati yang bernama Alang Putih Rajo di langit melesat keluar goa dan membubung tinggi di atas langit malam ngarai Sianok Wiro segera pula bergerak cepat menuju mulut goa Tapi baru kepala dan tubuhnya menyembul di depan goa tiba-tiba dua benda bercahaya hitam pekat disertai suara mengiang, menderu menyambar ke arah kepala dan dadanya Secepat kilat murid Sinto Gendeng jatuhkan diri Benda pertama berdesing di samping kiri kepala Wiro membuat pelingannya pengang Benda ini kemudian menghantam ambelas dinding goa sebelah dalam Benda kedua melesat di depan dada Walau bisa dihilangkan tapi masih sempat merobek sedikit dada baju putihnya Kulit dadanya terasa dingin Tanda apapun benda yang menyerang mengandung racun jahat gerakan mengelak membuat kaki kiri Wiro tergelincir di tebing ngarai yang terjal dan berlumut tak ampun lagi tubuhnya terjatuh ke bawah Dia berusaha menggapai satu tonjolan batu di dinding ngarai namun karena licin pegangan terlepas Tubuhnya kembali melayang ke bawah Kali ini sungai Batang Sianok yang ditebari batu-batu besar dan runcing siap menunggu Di pintu goa saat itu telah berdiri Datuk Marajo Sati dan melihat apa yang terjadi Dengan cepat orang tua ini tanggalkan sorbannya Sekali sorban disentakan maka benda itu berubah menjadi amat panjang Sorban dengan cepat berhasil melilip kaki kanan Wiro hingga jatuhnya tertahan dan tubuhnya perlahan-lahan masuk ke dalam air Batang Sianok Ketika merasa tidak ada daya berat yang menggelantungi sorbannya Datuk Marajo Sati segera menarik sorban Matanya memandang ke bawah, ke arah sungai berbatu-batu Lenyap Pemuda itu tidak kelihatan aku tidak berhasil menolongnya Saat ini Batang Anai tidak seberapa dalam Tapi kalau kepalanya membentur batu Sayang sekali kalau dia menemui ajal sebelum aku tahu siapa dia adanya Datuk Marajo Sati tarik nafas panjang Perlahan-lahan dia gulung sorbannya ketika gulungan akhir mencapai ujung sorban Sepasang mata orang tua ini tergelalak Pada ujung kain sorban terdapat lubang-lubang hitam seperti hangus yang ketika diperhatikan merupakan kata berbunyi Terima kasih Mantiko Langek benar-benar Mantiko Langek Mantiko Cirik berarti dia tidak mati dia malah mempermainkan diriku Dengan apa dia membuat tulisan ini Datuk Marajo Sati tampak jengkel Mantiko Langek Mantiko Cirik sama dengan konyol kurang ajar Di udara malam yang bersih Alang putih Rajo di langit berputar dua kali di atas sengarai Menguik panjang lalu melesat ke ujung goa Burung putih bermata merah ini cengkeram kuku-kuku kaki ke dinding goa Paruh mengorek bagian dinding yang tadi dihantam benda yang menyerang Wiro Benda dijepit di antara dua paruh lalu dibawa masuk ke dalam goa dan diletakkan di lantai hadapan Datuk Marajo Sati Benda itu ternyata adalah sebuah besi hitam berbentuk bintang bersudut empat pada setiap ujung terdapat lubang kecil Bila mana benda ini dilempar dan melayang di udara maka empat lubang yang bersentuhan dengan udara atau angin akan mengeluarkan suara seperti tiupan seruling yang tidak putus-putus Datuk Marajo Sati timang-timang benda itu sesaat lalu dekatkan ke hidung Senjata rahasia mengandung racun baru sekali ini aku melihat yang seperti ini Tidak ada tokoh rimba perselatan ranah Minang memiliki senjata rahasia seperti ini Berarti pemuda berambut panjang tadi datang ke sini sudah mempunyai musuh Atau Datuk Marajo Sati kembali perhatikan benda berbentuk bintang bersudut empat Kalau senjata rahasia ini memang benar bukan milik kerabat anak nagari berarti pemuda itu datang membawa musuh Berarti betul dugaanku dia bukan orang baik-baik Seng Datuk angkat kepala memandang pada alang putih Rajo di langit Aku berterima kasih kau membawa benda ini padaku Sekarang kembali lanjutkan apa yang aku tugaskan Cari di mana pemuda itu Ikuti kemana dia pergi Wiro mengambangkan tubuh Untuk beberapa lama sengaja mengikuti arus sungai Batang Sianok ke arah hilir Rasa dingin yang mencucuk membuat dia akhirnya berenang ke tepian Saat itu di timur sudah mulai tampak cahaya terang Tanda sebentar lagi Fajar akan menyingsing di susul munculnya Seng Surya kembali menerangi bumi alam Minangkabau Sambil merebahkan diri di atas sebuah batu besar di tepi sungai Ingatan Wiro kembali pada orang tua di dalam goa Orang tua itu, sayang aku lupa menanyakan namanya Dia orang baik Tapi ada sesuatu yang agaknya membuat dia curiga padaku Sebelum bertemu muka dengan dia Aku jelas sekali mendengar suara dia bicara dengan seorang perempuan Tapi ketika aku masuk ke tempatnya tidak ada orang lain di situ Apa dia lebih dulu menyembunyikan perempuan itu sebelum memerintahku menemuinya? Kalau benar mengapa? Lalu siapa perempuan itu? Sayang apa yang mereka bicarakan tidak terlalu jelas sampai di telingaku Wiro kibas-kibaskan kopiah hitamnya yang basah kuyuk Walau aku jatuh ke dasar ngarai Dia menolongku meski sebenarnya aku masih bisa selamatkan diri Itu membuktikan dia benar-benar orang baik Suatu hari aku akan menemuinya lagi Ilmunya tinggi Jika aku bersahabat mungkin aku bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dari orang tua itu Seperti dia ingin tahu dari mana aku mendapatkan ilmu membelah bumi menyedot arwah Aku juga ingin tahu dari mana dia bisa menguasai ilmu yang katanya bernama bumi tabalah azab manimpo itu Aku mendapat dari Luhrembulan di latanah silam Apakah dia juga mendapatkan dari negeri 1200 tahun silam itu? Juga dari Luhrembulan? Berarti apa dia juga pernah terpesat ke sana Wiro garuk-garuk kepala aku tidak percaya Mustahil Wiro tanggalkan baju putihnya Setelah diperas baju dikenakan kembali Pada saat itu wah tiba-tiba dia mendengar suara orang berlari diikuti hiruk-pikuk Teriakan banyak orang di atas dinding ngarai Bukan cuma suara lelaki tapi juga ada suara perempuan Lalu menyusul bakbuk-bakbuk Suara orang dipukul dan suara orang menjerit-jerit minta ampun Karena ingin tahu apa yang terjadi Wiro melompat ke atas sebuah batu Dari atas batu ini dia melesat ke atas ngarai Beberapa belas langkah di hadapannya Di tepi ngarai dia melihat belasan orang tengah mengebuki seorang pemuda berpakaian hitam yang berulang kali berteriak minta ampun Yang membuat Wiro terkejut adalah karena pemuda ini mengenakan dasar putihnya yang hilang sehari sebelumnya Pemuda sialan lejadi dia yang mencuri dasar ikat kepalaku Mengganti dengan kopiah hitam ini maki murid sentuh gendeng dalam hati Tak jauh dari situ ada serombongan perempuan yang juga berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk Salah seorang dari perempuan itu berteriak Anak itu pantas diberi pelajaran Kalau tidak, tak akan jera-jera dia berbuat kurang ajar Tajunkan saja dia ke dalam ngarai seorang pemuda yang ikut mengebuki berteriak lalu melayangkan tendangan Tajunkan sama dengan lemparkan Pemuda yang ditendang terkapar di tanah Dengan susah payah berusaha bangun lalu bersujud Pegangi kepala yang mengenakan dasar putih milik Wiro sambil kembali berteriak minta ampun Pukulan dan tendangan kembali menghantam tubuhnya Sudah, sudah, hentikan cukup sudah kalian menghajarnya seorang lelaki separuh baya berpakaian putih dan menyandang sarung berteriak sambil coba menghalangi orang-orang yang seperti kemasukan setan mengebuki lelaki berpakaian hitam Kita bawa saja dia ke datuk penghulu biar selesai perkara dan hukumannya pemuda yang digebuki sudah tak karuan rupa lagi Bengkak lebam, darah mengucur dari hidung dan mulut menurut Wiro beberapa pukulan dan tendangan lagi akan membuat orang itu menemui ajal Ketika seseorang kembali hendak menembang dan kali ini diarahkan ke kepala, Wiro segera melompat dan mendorong orang itu hingga terjatuh Melihat ada orang tidak dikenal datang menolong, orang banyak jadi tambah beringas Sebagian dari mereka segera menyerang Wiro Yang lain berteriak-teriak memaki dalam bahasa yang tidak dimengerti murid sento gendeng Dua orang pemuda dilihat Wiro telah menghunus lading, lading sama dengan golok Pemuda aneh berambut macam padusi ini pasti kawan malin kapuyuak mari sama-sama kita habisi Keduanya salah seorang pemuda yang memegang golok berteriak Padusi sama dengan perempuan, tidak menunggu lebih lama Wiro segera angkat orang yang terkapar di tanah lalu memanggulnya di bahu kiri Tangan kanan cepat-cepat diangkat sewaktu dua pemuda bersenjata golok diikuti beberapa orang lain hendak menyergap dirinya Jangan, tahan Sabar teriak Wiro Orang ini sudah sekarat Apa Dun Sanak sekalian mau membunuhnya? Dun Sanak sama dengan saudara-saudara, di Jawa sama dengan Kisana Siawa ang mau memelah anak Jahanam itu mau minta mati juga Dan rupanya seseorang berteriak, siawa ang sama dengan siapa kau, kecuali lelaki berpakaian putih yang menyandang sarung, yang lain-lain tidak satu pun mau mendengar Dua pemuda yang memegang golok menyerbu lebih dulu Wiro tidak mau berlaku ayal menghadapi orang-orang kalap itu Pemuda yang hendak ditolongnya itu pasti punya kesalahan besar Sambil melompat mundur Wiro dorongkan tangan kanan ke arah dua penyerang Satu gelombang angin yang hanya mengandalkan tenaga dalam rendah dan tidak berbahaya menderu Dua pemuda bersenjata golok berteriak kaget ketika tubuh mereka terangkat ke udara dan mengapung beberapa saat lalu terhempas ke tanah Senjata yang dipegang terlepas jatuh Selagi semua orang tersentak kaget dan berteriak-teriak, Wiro segera berkelebat tinggalkan tempat itu Di atas dangau di tepi sawah yang baru dipanen Wiro membaringkan pemuda berpakaian hitam yang dilarikannya dari amukan orang banyak Saat itu hari mulai terang karena fajar telah menyingsing Dari atas dangau kelihatan bayangan gunung singgalang di arah barat dan gunung merapi di sebelah timur Setelah memperhatikan pemuda yang terbujur di lantai dangau dan menunggu sebentar Wiro kemudian berkata Anak muda sial, aku tahu kau tidak tidur juga tidak pingsan Jangan pura-pura Wiro tepuk keras-keras pipi kiri kanan pemuda itu lalu menyandarkannya ke tiang dangau Si pemuda menatap Wiro dengan matanya yang sipit sembab Lalu menyeka darah di mulut yang bibirnya pecah Aden, huk, Aden sama dengan Waden sama dengan aku Si pemuda keluarkan ucapan lalu pegangi dada Kepala digeleng-geleng, muka mengerungit menahan sakit yang terasa mulai dari ubun-ubun sampai ke kaki Kau mencuri destarku pasti kau lakukan sewaktu aku mandi di telaga beberapa hari lalu Sialan Wiro mengambil ikat kepala putih miliknya yang ada di atas kepala si pemuda Ternyata dasar itu sudah dikecilkan hingga tidak muat lagi di kepala Wiro Wiro bantingkan ikat kepala putihnya ke muka si pemuda Kakak, udah sahabatku Aku mohon maafmu Memang aku yang mencuri kopiahmu Aku sangat tertarik kopiah seperti itu tidak ada di negeri ini Tapi aku bukan cuma mencuri Aku mengganti destarmu dengan kopiah hitam yang kini kau pakai Udah sama dengan kakak, abang, kopiah ini kekecilan Walau kau mengganti tetap saja namanya Kau mencuri Wiro Jowartelinga si pemuda dan diuntir-untir ke depan ke belakang Hingga orang itu menjerit kesakitan Katakan mengapa orang sekampung, lelaki perempuan mengejar dan mengebukmu sampai begini rupa Masih untung kau tidak sampai meregang nyawa pemuda yang ditanya hanya meringis sambil usap-usap dada Dengar, aku akan meninggalkan dirimu Kalau orang-orang itu mengejar sampai ke sini tamat riwayatmu Wiro melompat turun dari atas dangau Tunggu, jangan pergi dulu, Wiro balikan badan Kau mau bercerita duduk di sebelahku, aku akan bercerita Wiro lalu naik kembali ke atas dangau dan duduk di samping si pemuda Kau bukan orang di sini, betul, kau telah menolongku Aku berterima kasih, aku tanya sekali lagi Kau mau bercerita atau tidak si pemuda usap bibirnya yang bengkak luka Uda baku piah hitam Siapa nama Uda, baku piah sama dengan berkopiah Sialan Wiro memaki karena si pemuda masih bicara hal lain bukannya bercerita Kau sendiri siapa namamu jangan marah, aden tahu Uda orang baik Kau telah menolongku orang menyebutku Malin Kapu Yuwak, aneh namamu Apa itu nama atau gelar? Patah lidahku menyebut namamu Kapu Yuwak, Kapu Yuwak sama dengan kecoak, Wiro pencongkan mulut Namaku sebenarnya salihin Orang menyebutku Malin Kapu Yuwak Kau bisa mengatakan itu sebagai gelar tapi gelar cemoh ejokan Kau tahu artinya Kapu Yuwak pemuda berpakaian hitam tertawa Wiro menggeleng dan mulai kesal karena orang belum juga bercerita perihal mengapa dia sampai digebuki Kapu Yuwak binatang yang banyak berkeliaran di kakus Warnanya coklat, kadang-kadang bisa terbang Baunya busuk, sudah, aku sekarang sudah tahu artinya Kapu Yuwak Di Jawa disebut kecoak, ah, udah ini orang Jawa rupanya, kata Malin Kapu Yuwak pula Wiro meneruskan, kecoak biasanya berada di kakus atau jamban Berarti kau masih saudara dengan taik, taik apa itu tanya Malin Kapu Yuwak Taik artinya langek jawabu Wiro kesal, langek sama dengan kocoran manusia Malin Kapu Yuwak tertawa gelak-gelak Kau tahu juga bahasa orang di sini Udah sahabatku, kalau boleh aku tahu siapa namamu Wiro Di koto gadang banyak orang Jawa Di bukit nantinggi ada kampung Jawa Di pagar ruyung Wiro menggaru kepala Kakinya diturunkan ke tanah Pemuda mengaku bernama Malin Kapu Yuwak alias Malin kecoak cepat memegang bahu Wiro Mukanya yang lebam senap dan penuh noda darah menyeruakan tawa Orang Jawa rupanya lekas pemarah Aden tahu, kau sudah kesal Baik sekarang aku katakan terus terang padamu Aku dipukuli orang karena ketahuan mengintip kuda kawin Wiro kerenyitkan Mengangkat kopiah basah lalu menggaru kepala Setelah menatap muka Lebam Malin Kapu Yuwak murid sento gendeng tertawa bergelak Aneh Kalau cuma mengintip kuda kawin mengapa kau dihajar orang sampai lebam biru begini rupa Jangan-jangan kau yang kawin dengan kuda itu Malin Kapu Yuwak gendeng tertawa terbahak-bahak Namun kemudian mengerenyit karena bibirnya yang luka terasa sakit Setelah mengusap-usap bibirnya yang pecah Malin Kapu Yuwak berkata Induk masalah sebenarnya, tak jauh dari kandang kuda itu ada jalan menurun Lalu di kolokan jalan ada pancuran Nah di pancuran itu ada anak-anak gadis sedang mandi pagi Mereka memang biasa mandi sebelum hari terang Kau tahu maksudku? Mereka mandi dengan menanggalkan seluruh pakaian Mereka semua putih-putih Rancak-rancak Salah seorang di antara anak-anak gadis itu bernama Pandan Dewi Bunga dusun paling cantik, aku sudah bisa menduga apa yang kemudian terjadi Kata Wiropula, kau bukan hanya mengintip kuda kawin Tapi kau ketahuan mengintip anak gadis orang sedang mandi Lalu dikejar dan digebuki orang sekampung betul sekali Ibu serta mamaknya Kawan-kawan, tetangga orang sekampung Semua mengejar dan memukuliku Mamak sama dengan paman Untung kau tidak dilempar ke dalam ngarai Awak memang lagi sial Aku sudah berulang kali mengintip di banyak tempat Di pancuran tempat Pandan Dewi mandi Aku sudah mengintai delapan kali-delapan kali Gila Malin Kapuyua tertawa Sialnya baru sekali ini aden Tapa Rogo ketahuan Malin Kapuyua usap keningnya yang benjut lalu berkata Tapa Rogo sama dengan tertangkap tangan Anak gadis yang namanya Pandan Dewi itu Si pemuda acungkan jempol kanan Benar-benar rancak Bak penjelmaan bida dari turun ke bumi Tubuh tinggi semampai, putih bersih, gigi rata berkilat bak susunan butiara Rambut panjang hitam sepinggang Kalau bicara suaranya seperti bulu perindu masuk ke telinga Satu minggu masih terbiang-biang Kalau kau mau akan aku beritahu di mana rumahnya Kau nanti lihat sendiri Kalau kau tidak sampai terpikat potong telingaku kiri kanan Kalau kau mau mengawininya akan aku carikan cuan kadi Ha, 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 cuan kadi sama dengan penghulu Wiro tertawa mendengar rocehan Malin Kapuyua Kau penduduk dari dusun yang sama dengan gadis-gadis yang kau intip itu Malin Kapuyua menggeleng Setelah digebuki orang hampir mati Apa kau sekarang sudah jeratanya Wiro? Malin Kapuyua menyeringai Jerah mungkin ada Tapi celakanya mataku ini selalu gatal ingin mengintip Masih untung baru matamu yang gatal Kalau sudah tanganmu ikut gatal Apalagi anak ketek yang ada di bawah perutmu ikutan gatal Oh ala, kau bakal celaka besar Anak ketek es anak kecil Maksudnya burungnya si Malin Kapuyua Malin Kapuyua tertawa gelak-gelak Kau senang melawak Aku suka padamu Malin, aku akan coba menolongmu agar pendarahan pada luka di hidungmu berhenti dan rasa sakit di sekujur tubuh berkurang Tapi kau harus berjanji mau menjawab beberapa pertanyaan Udah sahabatku jangankan menjawab pertanyaan Kau suruh aku tajun ke dalam ngarai pun akan kulakukan Kau sudah menyelamatkan jiwaku Obat apa yang mau kau berikan padaku Tajun sama dengan terjun Aku tidak punya obat Tapi akan melakukan ini Habis berkata Wiro lalu totok tubuh Malin Kapuyua mulai dari kepala, dada, pinggang dan telapak kaki Malin Kapuyua pejamkan mat menahan sakit Saking tidak bisa menahan pemuda ini sampai buhut, keluarkan kentut Sialan kau dasar Kapuyua maki Wiro sambil menjipat kepala si pemuda lalu melompat turun dari atas Dan ngau perlahan-lahan Malin Kapuyua buka kedua mata Mulut menyeringai Aku tidak bermaksud kurang ajar tapi angin itu keluar sendiri Hai, kau ini dukun besar rupanya Lihat darah di hidungku tidak mengucur lagi Rasa sakit di muka dan sekujur badan jauh berkurang Wiro pegang bahu si pemuda lalu berkata Sekarang jawab pertanyaanku Apakah kau tahu kalau di salah satu tebing ngarai si Anok ada sebuah goa? Dan di dalam goa itu diam seorang tua berpakaian dan bersorban putih Memelihara seekor burung elang putih Tampang Malin Kapuyua mendadak berubah Dia seperti orang ketakutan Kau, kau maksudkan Datuk Marajo Sati Jadi nama orang tua yang tinggal di dalam goa itu Datuk Marajo Sati Kau, kau mau mengadukan perbuatanku padanya Mati Aden Wiro menyeringai dan gelengkan kepala Orang tua itu orang baik Datuk Marajo adalah Datuk pimpinan dari para Datuk di Luhak Nantigo Adatnya keras Terutama menyangkut adat nagari dan keagamaan Beliau juga bertanggung jawab atas keamanan Luhak Nantigo Serta keamanan Kerajaan Pagaruyung Meski paling muda tapi ilmunya paling tinggi di antara semua Datuk Kalau tidak ada maksud tertentu Mengapa kau menanyakan Datuk itu pada Kuiro lalu menceritakan bagaimana dia terpesat masuk ke dalam goa kediaman Datuk Marajo Sati Tapi belum memberitahu tentang adanya suara perempuan di goa tempat kediaman Seng Datuk Udah Wiro sahabatku Aku nasihatkan padamu Lebih baik jangan mencari urusan dengan Datuk Marajo Sati Nanti kepalamu dipindahkan ke lancirik dan lancirik dipindahkan ke kepalamu Lancirik sama dengan pantat Wiro tertawa Kalau ada orang yang mau dibegitukan oleh Datuk maka kaulah manusianya aku sudah minta maaf padanya Dia juga telah menolongku sewaktu aku jatuh dari dinding ngarai Pasti dia mengaitmu dengan sorban saktinya Bagaimana kau tahu tanya Wiro pula Siapa orang di tanah Minang ini yang tidak tahu kesaktian sorban Datuk Marajo Sati Sorban itu bisa mencuat tinggi sampai ke langit Mampu melesat sedalam dasar samudera Bahkan sorban bisa berubah menjadi binatang seperti ular atau naga sebesar bukit Datuk itu juga biasa disebut Datuk Sorban Saribu Sati Datuk Sorban Seribu Kesaktian Hebat sekali memuji kagum pendekar 212 Itu belum seberapa Kau tahu Datuk Marajo Sati kalau kemana-mana dia bisa melayang terbang Naik sorbannya luar biasa kembali Wiro memuji Sobatku yang sial aku ada satu pertanyaan lagi Apakah Datuk Marajo Sati punya anak perempuan atau punya seorang istri yang tinggal bersamanya di dalam goa di dinding ngarai itu Eh, ini pertanyaanmu aneh Rupanya kau tertarik pada istri Datuk Ternyata kau lebih galadiah dari aku Lebih kurang ajar dari aku Ha, 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 galadiah sama dengan brengsek Aku belum gila mau mau menyenangi istri orang Apalagi yang sudah nenek-nenek Hus Siapa yang mengatakan istri Datuk Marajo Sati seorang nenek-nenek Istri pertamanya memang sudah tua dan telah meninggal 10 tahun silam Dari istrinya itu Datuk Marajo Sati tidak dikalunia anak Setelah istrinya tiada dia kemudian mendapatkan istri pengganti, masih muda Dikawini Datuk sekitar setahun silam Baru berusia 20 tahun Cantik jelita Tinggal di Koto Gadang Sampai saat ini dari istrinya yang baru dan muda itu Datuk juga belum mendapatkan anak Setahu orang istri Datuk Marajo Sati tidak pernah datang ke goa di Ngarai Sianok Seng Datuklah yang selalu mengunjungi istrinya pada waktu-waktu tertentu Tapi bisa saja istrinya datang ke sana kalau ada kepentingan mendadak Tapi, rasanya mustahil Istri Datuk tidak akan mungkin bisa memanjat Ngarai Masuk ke dalam goa Mendengar cerita Malin Kapuyuakwiro baru menerangkan tentang adanya suara perempuan yang didengarnya di dalam goa Bicara dengan Datuk Marajo Sati Dari suaranya aku bisa menduga kalau perempuan itu masih sangat muda Kalau istri Datuk Marajo Sati tidak pernah datang ke goa Lalu suara perempuan siapa yang aku dengar belum sempat Malin Kapuyuak mengatakan sesuatu Tiba-tiba seekor burung besar berwarna putih melesat di atas dangau Dalam waktu sekejap saja burung itu telah lenyap di arah timur Aku tahu burung yang barusan melintas di atas dangau adalah alang putih peliharaan Datuk Marajo Sati Kata Wiro sambil menatap ke arah lenyapnya burung putih besar Burung itu bukan binatang biasa Walau tidak bisa bicara tapi dia mampu mengerti ucapan Datuk Marajo Sati Jika diperintah mencabik atau membunuh orang Burung itu mampu melakukan dengan mudah Malin apa kau tahu burung elang itu jantan atau betina jantan tentunya Apa maksud tanyamu itu? Seandainya burung elang itu betina kau mau menduga-duga bahwa Datuk Marajo Sati otakmu kotor Karena terlalu banyak mengintip tukas Wiro Aku punya firasat burung itu memata-matai diriku Bisa jadi Datuk Marajo Sati sudah berada dekat-dekat ke tempat ini Sebaiknya kita segera pergi dari sini Malin Kapuyuak tampak takut dan cepat berdiri Namun belum sempat tubuhnya diluruskan Tiba-tiba tiga orang berkelebat dan tahu-tahu sudah berada di depan dangau Cilako mati aden, celaka Mati aku, ucap Malin Kapuyuak dengan suara gemetar ketika dia mengenali salah satu dari tiga orang yang muncul Dalam tarak, samadhi, yang dilakukan si kamba mancuang tangan manjulai sejak tengah malam Sampai menjelang ini hari nenek yang menggantungkan diri di cabang pohon kaki ke atas kepala ke bawah ini memang mendapat petunjuk gaib Namun petunjuk itu tidak menyatakan di mana beradanya kupu-kupu giyok Melainkan mengarah pada bayangan seorang pemuda asing tidak dikenal yang saat itu berada di sebuah dangau tak jauh dari Ngaraisiano Aku tidak bisa menjajaki keberadaan kupu-kupu giyok Agaknya makhluk itu memiliki daya penolak yang hebat Atau mungkin ada kekuatan sakti melindunginya Mengenai pemuda asing yang aku lihat dalam tarak, dia tidak sendirian Ada seorang pemuda lain bersamanya, menerangkan si nenek pada beberapa orang kamratnya yang menunggui Saudaraku, kata si kamba pesek tangan manjulai yang berada dalam keadaan cedera Kalau kau sudah bisa menduga di mana letaknya dangau itu, segera pergi ke sana Jangan seorang diri Bawa beberapa sahabat Bukan mustahil pemuda asing yang kau lihat dalam gap itu adalah pelindung putri pangeran kerajaan China yang jadi kupu-kupu giyok Si kamba mancuang tangan manjulai meminta dua hantu gunung sagau si kalam langit pergi menemuinya Karena perwira muda Teng Sien bersikeras minta ikut, maka si nenek tertaksa membawanya Pada saat menjelang fajar menyingsing ketiga orang itu segera berangkat ke arah timur Dalam perjalanan, di tengah jalan si kamba mancuang tangan manjulai sempat menyerap kabar perihal kejadian adanya seorang pemuda bernama Malin Kapuyuak yang dihajar orang sedusun karena berani berbuat lancang mengintai anak gadis mandi Juga didapat cerita bahwa pemuda kurang ajar itu kemudian dilari diselamatkan oleh seorang pemuda asing berambut panjang seperti perempuan Si nenek yakin betul, petunjuk yang didapatnya dalam bertarak tidak beda dengan apa yang diceritakan penduduk setempat kembali ke dangau Melihat Malin Kapuyuak tampak begitu ketakutan Wiro berbisik Kau mengenali orang-orang ini aku, aku hanya mengenali nenek berambut jarang bergigi parak itu dia si kamba mancuang tangan manjulai Nenek asetan berilmu tinggi yang sering menimbulkan kekacauan di tanah Minang, kurang ajar Kau berani menyebutku nenek asetan penimbul kekacauan Robek mulutmu rupanya ucapan Malin Kapuyuak yang walau berbisik-bisik sempat terdengar di telinga si kamba mancuang tangan manjulai Nenek ini berteriak marah lalu sekali berkelebar tangan kanannya yang panjang meluncur lebih panjang Membeset ke arah mulut Malin Kapuyuak Jika pemuda ini tidak bisa menghindar dari serangan itu maka bukan saja mulutnya tapi separuh kepalanya akan tercabik mengerikan dan ternyata Malin Kapuyuak memang tak mampu selamatkan diri Sekejap lagi mulut dan kepala pemuda tukang intip perawan mandi itu akan robek tiba-tiba murid sento gendeng dengan gerakan kilat ulurkan tangan berusaha mencekal dengan si nenek Nek, jangan langsung bertindak keras Mari kita bicara dulu ucap pendekar 212 Tapi si nenek tidak peduli, dia teruskan gerakan tangannya untuk merobek muka Malin Kapuyuak Mau tak mau Wiro terpaksa hantamkan pinggiran telapak tangan kanannya ke lengan si nenek Duk lengan dan pinggiran telapak tangan beradu keras Lengan si kamba tangan manjulai terpental Sambaran tangan mautnya luput dari sasaran Si nenek memekik kesakitan dan marah sekali Dengan cepat dia membuat gerakan aneh Tangan yang baru sandi pukul berubah laksana seekor ular menggelung tangan kanan Wiro Pendekar 212 berseru kaget sewaktu dia tidak mampu melepaskan diri dari lilitan tangan Sesaat sebelum lengan itu dibelit hancur sampai ke tulang dengan cepat murid sento gendeng merapal Aji kesaktian pelicin tubuh bernama belut menyusup tanah Si kamba mancuang tangan manjulai berteriak kaget ketika tangannya yang sudah mebelit dan siap meremas Hancur tangan Wiro tiba-tiba terlepas, membuat tubuhnya terjengkang Sebelum sempat imbangi diri satu tombak, bergulingan di tanah Dia berusaha bangkit terbungkuk-bungkuk menahan sakit Untungnya Wiro tidak menyertai tendangannya dengan aliran tenaga dalam Si nenek tudingkan tangan kiri ke arah Wiro Palasik Jahanam Beraninya kau menyakiti diriku Kau yang aku lihat dalam samadiku Kau pasti punya sangkut paut dengan putri pangeran yang kabur dari negeri Cina itu Paling tidak kau merupakan makhluk penghalang berusaha mencegah kami mendapatkan kupu-kupu giyok Palasik sama dengan semacam makhluk yang suka menghisap darah terutama darah bayi Kambah mancuang teriak Atas bawah melesat dua rangkum cahaya putih berpijar menyilaukan menyambar ganas ke arah dua bagian tubuh Wiro Yang pertama menyambar dari pinggang ke atas, yang lain menghantam dari pinggang ke bawah ini Kita tidak saling bermusuhan Mengapa menurunkan tangan jahat terhadapku teriak murid sentuh gandeng Siapa yang kurang ajari siapa yang menghalangi pekerjaanku adalah musuh bagiku jawab si nenek Musuhus dua larik cahaya putih berpijar menyambar disertai menghamparnya hawa luar biasa panas Inilah ilmu kesaktian yang disebut angin merapi merambah bumi Tua bangka dan maki pendekar 212 sambil melesat ke udara Selagi tubuh melayang tangan kiri kanan didorong melepas dua pukulan sakti tangan dewa menghantam batu karang Si kamba mancuang tangan manjulai berseru kaget ketika dua angin pukulan lawan keluarkan suara menggemuruh seperti bukit batu roboh Begitu dia melompat selamatkan diri di hadapannya dimenyaksikan bagaimana tiupan angin putih maut yang keluar dari beretan gigi peraknya buyar cerai berai Sebagian menyambar dangau hingga saat itu juga bangunan itu tenggelam dalam kobaran api Pemuda bernama Malin Kapuyuak yang masih berada di dalam dangau itu serta merta melompat selamatkan diri lintang pukang Si nenek delikan macem melihat di tanah di depannya kini ada lubang sebesar kubangan kerbau akibat dua pukulan lawan Hantu gunung sagosik kalam langit tadinya hendak menerjang menyerang pendekar 212 Namun melihat bagaimana pemuda berambut gondrong itu menghancurkan serangan si nenek dan getanah kini tampak lobang besar Kuduknya jadi merinding Dia berpikir dua kali untuk melanjutkan serangan Sebaliknya lain halnya dengan perwira muda Teng Sian Walau tidak mengerti ucapan orang namun dia menduga wiro mengetahui di mana beradanya kupu-kupu diok Maka begitu menghunus golok anggota pasukan kerajaan China ini langsung menyerbu wiro Ilmu goloknya memang luar biasa Sekali mengebrak dia telah kirimkan dua bacokan ke arah kepala Menyelang menjurus dada lalu ditutup dengan tusukan ke bagian perut Melihat wiro tidak bersenjata dan terdesak hebat Malin Kapuyuak segera mengambil bambu patahan tiang dangau yang masih utuh lalu dilemparkan pada wiro Dengan cepat wiro sambar potongan bambu lalu dipergunakan sebagai senjata menghadapi serangan lawan Namun bambu bukanlah tandingan golok besar di tangan Teng Sian Dalam dua kali mengebrak saja perwira muda bertopi besi ini telah membuat bambu itu terpotong-potong Dan kini hanya tinggal sepanjang Sabtu setengah jengkal yang masih berada di tangan wiro Perwira muda habisi orang itu Bunuh teriak si kambahan Tuman Julai Tanpa disuruh pun walau tidak mengerti ucapan orang Teng Sian memang ingin mencincang pendekar 212 wiro Sableng Dia tidak tahu siapa adanya pemuda berambut gondrong itu dan dia tidak peduli Dia hanya punya kecurigaan bahwa wiro merupakan salah satu dari orang-orang yang menghalangi usahanya mendapatkan kembai ikupu-kupu giyok yang membawa tubuh putri pangeran Ciasu Yaikim Sekali melompat golok besar di tangan Seng perwira muda sudah berdesing di udara Lancarkan serangan berantai yang sangat ganas Memperhatikan gerak dan hawa yang keluar dari golok lawan wiro bisa mengukur kalau serangan Teng Sian tidak disertai tenaga dalam Namun tenaga luarnya sungguh luar biasa Ketika lawan melompat lagi mengirimkan serangan kilat, saat inilah, tiba-tiba dengan cepat tuwiro merunduk sedikit lalu lemparkan potongan bambu yang masih ada di tangannya ke arah bawah perut Seng perwira Tepat mengenalkan tong menyanyah jerit Teng Sian setinggi langit Tubuhnya langsung ambruk, menjerit, melejang-lejang di tanah sambil tekap bagian bawah perut yang sakitnya laksana di sundut bara api tidak sanggup menahan sakit Akhirnya perwira muda ini tergeletak pingsan dengan mata mendelik Manusia tolong Lain kali jangan hanya kepala atasmu yang pakai topi besi Kepala bawah harus juga kau lindungi dengan topi besi Ha, ha, hawiru mengejek Kurang ajar teriak si kamba mancuang tangan manjulai marah besar menyangka Teng Sian telah menemui ajal Kalam langit kau tangkap hidup-hidup pemuda berdestar putih itu Aku tak akan memberi ampun pada jahanam berambut seperti perempuan ini si nenek Lalu dahului serangannya dengan mengulur panjang dua tangan ke arah wiro Sementara hantu gunung sagol si kalam langit melompat menyergap malin kapuyuak Sebelum orang mendatanginya pemuda tukang intip ini tendang tumpukan reruntuhan bangunan dengau yang masih diselimuti api dan asap ke arah si kalam langit yang hendak menangkapnya Lalu secepat kilat dia berputar-putar mengelilingi sebuah pohon besar Memperdayai si tinggi hitam itu sambil mencari kesempatan untuk kabur Kalam langit teriak wiro yang tahu cepat atau lambat orang itu akan dapat menangkap malin kapuyuak Berani kau lencelakai sahabatku itu akan kuubah dirimu menjadi kalam lancirik Lancirik sama dengan pantat, pemuda jahanam biar kau aku pesiangi lebih dulu Teriak si kamba mancuang tangan manjulai Dua tangannya yang menjadi panjang luar biasa melesat kian kemari lalu melilit sekujur tubuh pendekar 212 mulai dari pinggul sampai ke dada Saat itu juga tubuhnya bergerak ke depan hingga hampir bertempelan dengan tubuh wiro Seumur hidup baru kali ini murid sentuh gendang mendapat serangan seperti itu Krekok, krekok wiro mendengar sendiri tulang-tulang tubuhnya bergerak Nenek bergigi parak dari balik pohon malin kapuyuak walau dikejar orang masih bisa berteriak Kau berpura-pura hendak membunuh sahabatku Padahal kau ingin memeluknya Ha, ha, kau pasti sudah jatuh hati pada pemuda rambut panjang itu Memang di nagari ini tidak ada pemuda yang seperti dia Ayo cium dia kalau berani Jangan cuma memeluknya saja Keadaan si nenek yang saat itu tengah menelikung wiro dengan dua tangannya Sepintas lalu memang tampak seperti orang yang tengah berpelukan dan bermesraan dengan kekasihnya Jahanam bermuluk kurang ajar Lihat apa yang akan aku lakukan pada sahabatmu ini Teriak si kambah mancuang tangan manjulai Lalu dua tangannya yang panjang dan telah membelit sekujur tubuh wiro digerakkan demikian rupa Hingga krekok kembali tulang-tulang seng pendekar mengeluarkan suara berkaretekan siap hancurkan Wiro menyeringai kesakitan Tubuhnya seperti disengat api Tapi dia masih bisa berucap Sablengnya keluar Nek, kalau kau tidak mau menciumku Biar aku saja yang menciummu Kau cantik Walau sudah tua tidak rugi rasanya menciummu Ha, ha, ha lalu cuup, cuup, cuup Wiro benar-benar cium wajah si nenek bertubi-tubi Jahanam laknat kurang ajar si kambah mancuang tangan manjulai buka mulutnya lebar-lebar Siap hendak meniupkan ilmu mau tangin merapi merambah bumi namun lebih cepat lagi Wiro mengecuk lumat-lumat bibir si nenek hingga si kambah mancuang tangan manjulai terperangah Tubuhnya bergetar Nafas mengengah Dada naik turun Lalu dia berteriak keras antara marah dan menahan gelora yang tidak pernah dirasakannya selama ini Tidak kesadar pelikungan dua tangannya di tubuh Wiro jadi mengendur Dengan cepat murid sento gendeng loloskan dua tangannya dari lilitan sepasang tangan panjang si nenek lalu sekail dua tangan bergerak dia berhasil membuat empat totokan Dua di punggung, dua di pinggang Saat itu juga si kambah mancuang tangan manjulai tertegak aku tak berkutik Mulut menganga basah dan sepasang net mengendap ngedip Wiro cepat lepaskan gelungan dua tangan panjang lalu loloskan diri sambil tertawa-tawa cengengesan dia memandang ke arah pohon dan merasa khawatir karena tidak melihat malin kapuyuak ataupun orang berpakaian hitam si kalam langit Nek, aku pergi dulu Sebelum siang totokan di tubuhmu akan lepas sendiri Kalau kau masih ingin ciumanku, jangan malu-malu mencari aku ya Nama ku Wiro netu ha, 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 ha Pemuda kurang ajar aku bersumpah akan menghancurkan tubuhmu Aku masih akan berbaik hati membuatkan papanisan di atas kuburmu Kenapa kau mau berbaik hati begitu, Nek? Karena ciumanku tadi ha, ha, ha aku akan menciummu lagi Jadi kau buatkan kuburku dua papanisan sekaligus lalu enak saja Wiro ciumi dan kecup lagi bibir basah si Nenek Dia berhenti mencium, memandang berkeliling Nek tak ada orang lain di sini Serdadu Cina itu tidak sadarkan diri berarti tidak akan melihat SSTTT, kau mau kucium lagi setan terkutuk Kau akan jadi puntung neraka teriak si kamba mancuang tangan manjulai Wajahnya yang memang masih cantik dan berhidung mancung kelihatan berubah merah Tapi kasukap puntung neraka ini bukan jawab Wiro dan kembali mengecup bibir si kamba mancuang tangan manjulai Dalam gelora dasyat yang tidak tertahankan, sepasang mati si Nenek tampak terbalik, yang kelihatan hanya putihnya saja Lalu tubuhnya miring ke kiri dan jatuh tergelimpang di tanah Tapi dia sama sekali tidak tingsan Pemuda kurang ajar Najis Beraninya dia berbuat kurang ajar terhadap diriku Kurang ajar, tiba-tiba si Nenek melihat Wiro berdiri di dekatnya Kepala ditundukkan mendekati wajahnya Najis katamu Nek? Kalau Najis sesudah bibirmu ku kecup mengapa kau tidak meludah manusia setan bangsat kurang ajar? Aku bersumpah, SSSTTT Tak baik bersumpah Nek Jangan menipu diri Kau suka aku cium Aku juga suka menciummu Hi, hi, seumur hidup baru sekali ini aku mencium perempuan yang giginya berlapis perak Ternyata enak juga Ha, ha, ha setan alas makin si kamba mancuang tangan manjulai Lalu Nenek ini menjerit keras Wiro tertawa gelak-gelak sambil tepuk-tepuk pipi si Nenek lalu tinggalkan tempat itu Tubuh si kamba mancuang tangan manjulai bergetar Dembaran di dada perempuan menyentak kencang dan aliran darahnya terasa panas dan cepat Lalu dia merasa tubuhnya panas dingin seperti orang diserang demam kura Bagaimanapun juga seumur hidup baru sekali itu dia diperlakukan lelaki seperti itu Dipeluk, dicium dan dikecup Oleh lelaki muda pula Malin kapu yuak lari seperti dikejar hantu benaran Namun cepat sekali Hantu gunung sagol si kalam langit berhasil mengejar dan mencekal kuduknya Cekalan ditengkuk sampai ke leher sebelah depan begitu kencang membuat pemuda itu tersengal-sengal, sulit bernafas dan tak bisa keluarkan suara Saat itu matahari mulai tinggi dan sinarnya terasa terik Si kalam langit lepaskan cekalan Malin kapu yuak dibanting ke tanah hingga pemuda ini mengerang kesakitan Sakit bekas digembuki orang masih belum hilang, kini dibanting seperti itu Sekujur tubuhnya terasa luluhantak Kalau nenek tangan panjang itu tidak melarangku membunuhmu, sudah tadi-tadi kau kuhabisi Kau menyusahkan saja, kata dua hantu gunung sagol si kalam langit Apa salahku sampai diperlakukan seperti ini? Aku bukan maling bukan pancilok, suara maling kapu yuak setengah meratap, pancilok sama dengan pencuri Aku dan nenek itu tahu kau orang yang tadi malam dipukuli orang sekampung karena mengintai anak gadis mandi di pancuran Itu memang benar Tapi apa sangkut pautnya dengan dirimu? Kau bukan orang sedusun Bukan pula mamak dan saudara gadis-gadis itu pelak satu tamparan keras mendarat di pipi kanan maling kapu yuak Hingga pemuda ini terbanting jatuh dan luka di bibirnya kembali mengucurkan darah Kalau kau mau tahu siapa diriku, aku adalah yang tertua dari dua hantu gunung sagol Bernama si kalam langit mendengar orang menyebut siapa dirinya, lelohlah nyali maling kapu yuak Bahkan dia nyaris terkencing Pandeka besar, ampun beribu ampun Aku tidak bermaksud berkurang ajar padamu Aku merasa tidak bersalah dan mohon diriku dilepaskan Biarkan aku pergi dari sini, maling kapu yuak berkata sambil bergerak bangun Lalu duduk di tanah dan susun sepuluh jari di atas kepala Aku tahu siapa namamu Aku juga tahu semua kelakuan mesumu Aku sudah mengaku dan minta ampun, diam hardik si kalam langit Aku ingin tahu siapa pemuda berambut macam perempuan yang kau panggil udah dan kau katakan sahabatmu itu Aku tidak pernah melihat manusia satu itu sebelumnya Dia titik dia orang Jawa Namanya Wiro Aku bertemu di abaru paraksi yang tadi ketika dia menolong diriku dari amukan orang karena ketahuan mengintai anak gadis mandi Paraksi yang dini hari, bagus walau baru kenal, karena kau ditolongnya, kalian sudah bersahabat Pasti banyak yang kalian bicarakan Kau tahu mengapa anak Jawa itu jauh-jauh datang ke sini, maling kapu yuak menggeleng Aku tidak tahu Aku tidak pernah menanyakan padanya Dia tidak pernah bercerita Belak satu tamparan lagi menghajar wajah maling kapu yuak membuat pemuda ini kembali tergelimpang di tanah dan meratap minta-minta ampun Bicara jujur Jangan berdusta atau kupatahkan batang leharmu ancam si kalam langit Ampun pandeka besar Aku bicara jujur Cincang diriku kalau ketahuan aku bicara dusta Begitu hantu gunung sagol si kalam langit jambak dada pakaian maling kapu yuak lalu menyandarkannya ke batang pohon Sambil injakan kaki di dada pemuda itu, si kalam langit berkata Sekali aku menekan kaki, hancur dadamu sampai ke punggung Jadi satu dengan batang kayu Kau mau ampun pandeka gadang Jangan lakukan itu maling kapu yuak meratap ketakutan Aku belum ingin mati Aku belum kawin Kalau bisa aku kawin dulu sebelum mati Begitu si kalam langit menyeringai Dia turunkan kaki dari dada maling kapu yuak lalu kaki kanan itu kini diinjakan ke bagian bawah pemuda Kalau kau mau bicara, kau akan selamat Kalau kau bungkam atau berdosa aku tidak akan membunuhmu Tapi aku akan menghancurkan si bu yuang di bawah perutmu Berarti seumur-umur kau tak akan bisa kawini Ha, 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 si bu yuang sama dengan disini berarti barangnya si maling kapu yuak Ampun pandeka gadang Suara maling kapu yuak gemetaran karena takut setengah mati Si kalam langit perkeras injakan di bawah perut maling kapu yuak Hingga pemuda ini menjeret dan menggeliat kesakitan Ampun Akanku katakan padamu apa yang aku tahu Lekas bicara hardi si kalam langit Walau ketakutan setengah mati dan merasa sakit tidak terperihkan Namun maling kapu yuak tidak mau menerangkan hal sebenarnya Wiro telah menolongnya maka dia merasa perlu melindungi si gondrong itu Pemuda jawa itu, dia, dia tengah dalam perjalanan Dia tidak memberi tahu dari mana mau ke mana Dia senang melihat keindahan malam di ngarai si yanok Ceritamu tidak masuk di akal Melihat keindahan ngarai di malam hari Kalau langit bersih dan terang Apalagi sedang ada bulan purnama Bukankah pemandangan di ngarai sangat indah pada malam hari Ucap maling kapu yuak pula Hantu gunung sagol si kalam langit menyeringai Kau mulai berani bicara dusta Di salah satu bagian ngarai si yanok aku tahu datuk marajo sati diam di sebuah goa Pemuda itu datang ke ngarai pasti ada sangkut paut dengan diri datuk itu Kalau hal itu aku kurang tahu Tapi, tapi apa sentak si kalam langit mulai tidak sabaran Walau si kamba mancuang tangan manjulai melarangnya Tapi dia sudah punya niat akan menghabisi pemuda satu ini Aku menduga, kata malin kapu yuak dengan raut wajah berpura bersungguh-sungguh Pemuda jawa itu agaknya tertarik dengan kecantikan istri datuk marajo sati yang masih muda belia Mungkin dia berada di ngarai untuk mengintai padusi itu Padusi sama dengan perempuan Si kalam langit tampak seperti tercengang mendengar ucapan malin kapu yuak Mulutnya ternganga Kalau dia tahu datuk marajo sati beristri muda dan cantik Berarti pemuda jawa itu sudah lama berada di tanah minang ini Malin kapu yuak tidak menjawab Si kalam langit perkeras injakan kaki kanannya hingga pemuda itu menjerit kesakitan Jangan dusa mengarang cerita aku bersumpah biar dicekik hantu haru-haru Hantu haru-haru sejenis mahluk halus yang suka menculik orang terutama anak kecil Dan membawanya ke atas pohon Kapu yuak jahannam siapa percaya sumpah manusia macam waang Sebelum hantu haru-haru mencekikmu Aku yang akan lebih dulu mematahkan batang lehermu Si kalam langit putar telapak kakinya yang menginjak bagian bawah perut Hingga Malin kapu yuak kembali berteriak kesakitan Mengapa pemuda itu menanyakan datuk pimpinan luhak nanti go Waang ekamu, kasar, sudah aku katakan Dia tahu datuk punya istri muda Mungkin dia suka pada istri datuk marajo sati Aku beritahu istri datuk itu ada di dalam goa di ngarai si anok Hebat kau Malin kapu yuak Kalau benar ceritamu berarti kau mengkhianati datuk marajo sati Tapi aku tahu kau dusta Semua orang di luhak agam ini tahu kalau istri datuk marajo sati tinggal di koto gadang Tidak pernah datang atau berada di dalam goa tempat kediaman suaminya Aku tahu hal itu pandeka Itu sebabnya aku berdusta pada pemuda jawa itu Tak mungkin aku akan mengkhianati datuk marajo sati Kalau tidak ingin melindungi istri datuk Mengapa tidak aku katakan saja yang sebenarnya Kalau perempuan itu tinggal di koto gadang Aku tidak percaya padamu Malin kapu yuak Lebih baik ku tamatkan riwayatmu saat ini juga Kau pasti punya cerita lain yang sebenarnya Kau pasti tahu mengapa pemuda jawa itu berada di sekitar daerah ini Aku bosan bicara denganmu Aku muat melihat tampang musik kalam langit Kerahkan tenaga dalam lalu kaki kanannya dihunjamkan kuat-kuat Ampuni jangan teriak Malin kapu yuak Sekejapan lagi bagian tubuh yang sangat berguna Bagi si pemuda itu akan hancur Tapi tiba-tiba ada suara perempuan berseru Barang pusaka barang keramat Wajib dipelihara Wajib dijaga mengapa tegah hendak memecah Hik, hik, hik bersamaan dengan kumandang seruan itu mendadak di udara Terdengar suara berdesing panjang Dua benda hitam melesat ke arah si kalam langit Tanpa orang tinggi besar ini sempat menyingkir mengelakkan diri Keras Keras dua benda hitam mendarat telap dikening Dan pangkal leher orang tertua dari dua hantu gunung Sago ini Tak ampun lagi tubuhnya yang besar tergelimpang roboh di tanah Dari kening dan leher darah mengucur deras Si langit kalam menggeliat dua kali Lalu nyawa lepas Tubuh diam tak berkutik lagi dari atas sebatang pohon besar Orang bermuka cacat yang barusan melemparkan dua senjata rahasia memaki geram Memandang melotot ke bawah Jahanam Dari mana munculnya betina gendut keparat itu Apakah dia juga menyelidik perkara yang sama yang tengah aku lakukan Aku belum pernah melihat dia sebelumnya Dari dandanannya yang aneh agaknya dia bukan orang negeri ini Gerakannya enteng dan luar biasa cepat Suaranya terdengar lebih dulu baru wujudnya kelihatan Sialan, aku tidak bisa bertindak ceroboh Dia menyelamatkan pemuda itu pasti punya maksud Saat ini dia tengah mengejar pemuda itu Apa yang harus aku lakukan di udara berkelebat seekor burung besar putih Di dekat reruntuhan dangau di tepi pesawahan burung yang ternyata adalah seekor elang putih ini Melayang rendah lalu melesat kembali ke udara dengan mengeluarkan suara mengulik keras Orang bermuka cacat yang mendekam di atas pohon Seolah berpikir sebentar akhirnya tanpa keluarkan suara Akhirnya melesat turun ke tanah lalu berkelebat ke arah timur Dalam hati dia membatin Para tokoh rimba perselatan itu akan bertemu besok di muko-muko Lebih baik aku cepat-cepat menuju ke sana Tapi mungkin ada gunanya aku mengintai dulu ke goa di ngarai Sianok Aku punya kecurigaan Malam tadi dua orang itu datang dari sana Bisa saja Elang putih bermata merah melesat terbang di bawah terik cahaya matahari Melayang turun dan bertengger di cabang pohon tak jauh dari dangau yang terbakar Di tepi kawasan persawahan Tak lama kemudian berkelebat muncul seorang tua bersorban dan berjubah putih Yang ternyata adalah Datuk Marajo Sati Elang putih yang bukan semelarang burung telah menuntun Seng Datuk ke tempat itu Elang putih Rajo di langit Aku menyangka kau membawaku menemui pemuda Jawa itu Ternyata kau menemukan mayat Sudah lama negeri ini aman tentram dari berbagai macam kejahatan Apalagi pembunuhan Sekarang ada mayat terkapar di hadapanku Siapa yang jadi korban, siapa yang jadi pelaku pembunuhan Berkata seperti itu Seng Datuk lupa kalau sebelumnya karena tidak dapat menahan hawa amarah Ketika berada dalam goa di ngarai Sianok Dia nyaris hendak mencelakai bahkan bisa membunuh Wiro dengan ilmu bumi tabalah asap manimpo Datuk Marajo Sati dekati mayat yang tergeletak di tanah Kening mengerenyit, metu menyipit dan langkah terhenti Begitu dia mengenali mayat bersimbah darah itu adalah orang tertua dari dua hantu gunung Sagoi Yang bernama Sitalam Langit Orang hebat berilmu tinggi menemui ajal di tengah hari Siapa gerangan yang membunuhnya Datuk Marajo Sati memandang berkeliling Tak ada tanda-tanda perkelahian di tempat ini Bagaimana dia bisa menemui kematian seperti ini Orang jahat mana yang gentayangan di negeri ini Melakukan pembunuhan Seng Datuk perhatikan keadaan mayat Dia melihat ada dua luka besar penyebab kematian Yaitu dikening dan pangkal leher sebelah kiri Wajah dan bagian leher yang tidak tertutup darah tampak melepuh Datuk Marajo Sati tarik nafas dalam lalu perlahan-lahan gerakan tangan kanan Telapak dikembang, diarahkan kekening mayat Tangan bergetar Ngut sebuah benda hitam berlumuran darah yang menancap di dalam kening si kalam langit Laksana disedot melesat keluar Dengan cepat Datuk Marajo Sati menangkap benda itu Ketika diperhatikan ternyata sebuah besi hitam berbentuk bintang segi empat pada setiap ujung bintang yang tajam Terdapat sebuah lubang kecil Datuk Marajo Sati sebelumnya malam tadi telah melihat benda yang sama Senjata rahasia seperti ini yang menancap di dinding goa kediamanku malam tadi Ucap Datuk Marajo Sati dalam hati lalu mengeruk saku jubah dan mengeluarkan sebuah benda Benda ini adalah senjata rahasia yang ditemukan dan dikorek elang putih dari dinding goa Ternyata kedua benda itu sangat sama satu dengan lainnya Apakah senjata rahasia yang satu ini juga ada hubungannya dengan pemuda dari Jawa Mengaku wiro itu Datuk Marajo Sati berpikir keras sambil usap senjata rahasia yang masih berlumuran darah Kalau pemuda itu yang dikejar atau dihadang musuh dan jadi sasaran serangan Mengapa manusia satu ini yang jadi korban? Apa hubungan pemuda Jawa itu dengan dua hantu gunung Sago? Sebagai dua orang yang berserikat atau sebagai dua musuh? Berarti apakah pemuda Jawa itu ada di tempat ini? Sebelumnya Datuk Marajo Sati melangkah ke tepi pematang sawah yang ada genangan air Senjata rahasia besi bintang segi empat dicelupkan ke dalam air sampai bersih dari darah lalu dimasukkan ke dalam saku jubah Sambil melangkah mengelilingi mayat orang tua yang merupakan Datuk pimpinan dari para Datuk di Luhak Nanti goa terus berpikir, bertanya-tanya dalam hati dan mereka reka Ingatannya kembali tertuju pada pemuda Jawa yaitu pendekar 212 Wiro Sableng Waktu di goa ketika aku tanya apa tujuannya berada di negeri ini Pemuda itu menjawab kalau dia baru saja menemui seseorang Ada pesan amanat dari orang itu yang harus dilakukan Tapi dia tidak mau mengatakan siapa orang itu adanya Lalu mengenai amanat dia mengatakan bahwa satu perkara besar akan terjadi di tanah Minang Datuk Marajo Sati menatap di langit pejamkan matu dan kembali bicara dalam hati Katanya ada perkara besar Perkara apa? Astaga! Mengapa aku begitu tolol? Kematian sutan Pandu Kualam, kematian dua hantu Gunung Sago Bukankah ini satu perkara besar? Paling tidak awal dari satu perkara besar Kalau turut cerita gadis Cina itu Jangan-jangan ini ada sangkut paut dengan dirinya memikir dan ingat pada Chia Suyekim Si gadis yang menjelma dalam wujud kupu-kupu batu giyok dan kini berada di dalam goa kediamannya Datuk Marajo Sati mendadak merasa khawatir Putih bunga sekuntum Aku harus cepat-cepat kembali ke goa Selain itu aku harus memberitahu orang di dusun terdekat untuk mengurus mayat dua hantu Gunung Sago Sebelum pergi Datuk Marajo Sati berkata pada burung elang besar yang masih bertengger di cabang pohon Alang putih Rajo di langit aku senang kau telah membawaku ke tempat ini Aku akan kembali ke goa Lanjutkan apa yang telah aku tugaskan padamu Temukan pemuda berambut panjang itu Ikuti kemana dia pergi Cari tahu dengan siapa saja dia berhubungan Elang putih di atas pohon seolah mengerti apa yang diucapkan majikannya menguik lalu melesat terbang ke udara Untuk berapa lama burung ini melayang berputar-putar di atas kawasan persawahan Ketika Datuk Marajo Sati sampai di dalam goa Orang tua ini terkejut karena kupu-kupu batu giyok yang diletakkannya di dalam cegukan dinding goa lenyap dari tempatnya Seng Datuk mengucap berulang kali, memandang berkeliling sambil mulutnya berseru Sia suyakim putih bungo sekuntum dimanakah suara Datuk Marajo Sati menggelegar menggetarkan seantara goa Tak ada jawaban Kupu-kupu giyok tiba-tiba ada suara kepakan sayap halus Sesaat kemudian dari balik celah batu di ujung dalam goa melayang seekor kupu-kupu besar lalu turun ke lantai goa di depan kaki Datuk Marajo Sati Seng Datuk merasa lengga Datuk, maafkan saya Saya tadi terpaksa mengubah diri lalu terbang dan bersembunyi di balik celah batu Kupu-kupu besar keluarkan cahaya berpijar Sesaat kemudian berubah bentuk menjadi gadis cantik putri pangeran Cina bernama Chia Suyakim Anak gadis, katakan apa yang terjadi? Mengapa kau merubah diri dan bersembunyi di ujung goa sebelum Datuk sampai di sini ada seseorang masuk ke dalam goa? Dia seperti menyelidik Saya takut, Datuk Marajo Sati terkejut besar Siapa orangnya? Pemuda jawab berkopiah hitam rambut panjang itu tanya Datuk Marajo Sati dengan wajah berubah Gadis putri pangeran Cina yang oleh Seng Datuk diberi nama Putih Bungo Sekuntum gelengkan kepala Bukan, bukan pemuda itu, salah satu dari orang-orang yang mengejarmu Pimpinan kakek bernama Kibonang Talang Ijo juga bukan Datuk Saya tidak mengenalnya Orang ini mengenakan jubah biru Mukanya ada cacat bekas luka Dia, sudah, keadaan semakin tidak karuan di tempat ini Putih, aku akan memindahkanmu ke ruang rahasia di ujung goa Jika kau ingin keluar, ketuk dinding goa tiga kali Makanan dan air bersih tersedia banyak di ruangan itu Tapi ingat satu hal Kecuali melalui dinding goa yang aku katakan Kau sekali-kali tidak boleh mencari jalan keluar yang lain Kau mengerti saya mengerti Datuk Jawab Chia Suyai Kim Sebenarnya ada sesuatu yang hendak dikatakan gadis ini Namun saat itu Datuk Marajo Sati telah mengangkat tangan Dari ujung jari tengah dan jari terunjuk memancar keluar dua larik cahaya putih Ketika dua cahaya itu menyentuh dinding goa sebelah dalam Maka terdengar suara bersiur Sesaat kemudian dinding goa bergeser Di sebelah dalam terlihat satu ruangan besar, terang dan bagus Masuklah, aku akan meninggalkan goa selama satu atau dua hari Kau akan aman di dalam sana Jaga dirimu baik-baik Tanpa keluarkan ucapan apa-apa lagi Chia Suyai Kim alias putih bunga sekuntung Segera masuk ke dalam ruangan Begitu dinding goa merapat menutup Gadis ini jatuhkan diri bersimpuh di lantai Mengapa nasib diriku jadi seperti ini? Datuk telah menolongku Tapi berapa lama aku bisa bertahan mendekam di ruangan ini? Tidak melihat dunia luar Tidak tahu siang atau malam Si gadis tekap wajahnya dengan kedua tangan Seharusnya yang maha kuasa tidak menolongku dengan menjadikan diriku masuk ke dalam kupu-kupu giyok Kupu-kupu metodewa Rasanya akan lebih baik jika saat itu aku juga lewas dibunuh Rohku mungkin akan lebih bahagia bisa bersatu di alam baka dengan roh kokoku hoa seng Sekarang aku berada jauh di negeri orang Entah bagaimana caranya bisa kembali ke negeri leluhur Tian yang agung Mohon perhatikan dan tolong diri saya Koko sama dengan kakak Tian sama dengan Tuhan Gadis malang ini akhirnya sesengguhkan tidak mampu menahan tangis Siang hari itu puncak gunung kerinci tampak jelas tinggi menjulang tidak tersapu tawan Dari kejauhan gunung tertinggi di wilayah selatan ini diapit dan seolah dikawal oleh gunung tujuh di sebelah timur dan gunung patah sembilan agak kebarat ketika serombongan burung pipit melayang dan utara ke selatan di langit terlihat satu pemandangan luar biasa Siapa saja yang melihat pasti tidak percaya akan pandangan matanya Betapa tidak, seorang tua berjubah putih, duduk di atas gulungan sehelai sorban putih yang terbang melayang di udara ke arah gunung kerinci Di lereng barat gunung sorban dan orang yang duduk di atasnya menukik ke bawah menuju kawasan berbatu-batu Bentuk dan susunan batu-batu itu tampak begitu indah seolah dibuat dan ditata oleh tangan manusia Tak lama kemudian orang berjubah putih telah berdiri di atas sebuah batu rata Wajahnya tampak kusam tanda ada kemelut yang dirasa Sepasang matu dengan dingin memandang tajam berkeliling hingga akhirnya dia melihat sebuah lebang berbentuk segi empat merupakan jalan masuk atau sebuah pintu Alhamdulillah, Allah telah membawaku dengan selamat sampai di tempat ini Sekarang apakah orang yang kucari ada di tempat kediamannya ini tidak menunggu lebih lama Datuk Marajo Sati melompat dari satu batu ke batu lain hingga akhirnya dia sampai di depan pintu batu Di sini dia memberi salam di susul ucapan Inyek suka tandika, saya Datuk Marajo Sati ingin bertemu dengan Inyek Semoga Inyek ada baik-baik saja dalam lindungan yang maha kuasa Inyek sama dengan orang sangat tua yang sudah sepuh dan dihormati Belum lenyap suara gema ucapan Datuk Marajo Sati Dari arah pintu batu tiba-tiba melesat keluar seorang kakek berpakaian selempang kain putih Berpenampilan dasyat wajah tidak berdaging nyaris seperti tengkorak Tubuh yang kurus kering hanya tinggal kulit pembalut tulang Kepala berambut putih setengah sulah, kunis dan janggut putih melambai-lambai di tiupangin gunung Sepasang rongga mati sangat cekung, angker Walau keadaannya sangat sepuh seperti itu namun kakek ini sikapnya tampak masih gagah Dan gerakannya gesit setelah menatap Datuk Marajo Sati Seketika, si kakek tertawa gelak-gelak lalu kembangkan tangan Kedua orang itu saling berangkulan Berpuluh tahun tidak berjumpa Kau tiba-tiba saja dibawa Tuhan datang ke gunung kerinci ini Ha, ha Pasti kau tidak sembarangan datang Pasti ada maksud di hati dan tujuan dalam pikiran Sahabat muda Datuk Marajo Sati, mari kita masuk ke dalam Inyek, saya lebih suka kita bicara di sini saja Karena saya tidak ingin mengganggumu berlama-lama Apakah nenek Sabayanan Rancak ada di dalam Sabayanan Rancak adalah istri tua gila yang sejak peristiwa gerhana digajah mungkur kembali ke Pulau Andalas dari Tanah Jawa dan keduanya menetap di gunung kerinci Suka Tandika tersenyum Kalau hari panas seperti ini, perempuan itu suka pergi menyejukkan diri di Telaga Jika kau ingin bertemu mari kita datangi di Adi Telaga Tak jauh dari sini, terima kasih Sebaiknya lain kali saja saya menemui beliau Inyek Suka Tandika, ada satu hal sangat penting yang membawa saya menemui Inyek di tempat ini Si kakek bermuka seperti tengkorak tersenyum dan anggukan kepala Sampaikan maksudmu Aku ingin cepat-cepat mendengar Siapakah kakek yang diam di goa batu di lareng gunung kerinci dan tengah ditemui Datuk Marajo Sati ini Para penggemar dan pecinta serial cerita Silatungirosa Bleng tentu tidak akan lupa Suka Tandika adalah nama asli dari tua gila alias pendekar gila patah hati alias iblis gila pencabut nyawa Salah seorang didengkot rimba persilatan dari Pulau Andalas yang telah mengembara sampai ke Tanah Jawa Dan merupakan salah seorang dari beberapa guru pendekar 212 Wirosa Blengi Tokoh silat ini muncul pertama kali dalam serial Wirosa Bleng berjudul Banjir Darah di Tambun Tulang Bagi pembaca yang ingin mengetahui berbagai kisah riwayat tua gila dapat mengikuti dan membaca dalam serial berjudul Tua Gila dari Andalas, Asmara Darah Tua Gila, Lembah Akhirat, Pedang Naga Suci 212, Jaga Iblis Makam Setan, Utusan dari Akhirat, Liang Lahat Gajah Mungkur, Rahasia Cinta Tua Gila, Wasiat Malaikat, Dendam Dalam Tipisan dan Gerhana di Gajah Mungkur, Inyek, kata Datuk Marajo Sati pula, terlebih dulu saya minta maaf kalau kedatangan saya mengganggu ketenteramanmu. Kemudian saya juga mohon maaf kalau apa yang akan saya sampaikan kurang berkenan di hatimu, katakan saja, katakan saja sahabatku muda, jawab Sukatan Dika alias Tua Gila walau Datuk Marajo Sati bicara dengan suara rendah namun Tua Gila maklum seperti ada sesuatu yang siap meledak dari dalam diri Seng Datuk. Kalau tidak salah saya mengingat, bukankah Inyek pernah mempunyai seorang murid berasal dari Tanah Jawa? Bernama Wiro, ah, anak itu yang kau tanyakan kau tahu, gurunya si nenek Sakti Sinto Gendeng selalu menyebutnya dengan panggilan anak Stan. Sahabatku muda Datuk Marajo Sati, mengapa kau menanyakan perihalanan itu Datuk Marajo Sati perhatikan wajah menyerupai tengkorak di hadapannya? Ucapan pertanyaan tadi polos-polos saja. Tidak ada kepura-puraan. Inyek, apakah Inyek tahu kalau muridmu itu saat ini berada di Tanah Minang Tua Gila Gelengkan Kepala? Jadi sebagai murid dia tidak mengunjungi Inyek kembali Tua Gila Gelengkan Kepala lalu berkata, Soal dia tidak mengunjungi diriku bukan satu kekecewaan bagiku. Anak muda seperti dia, kalau pergi kemana dia suka. Sebentar ada di timur. Lain waktu ada di barat lain kejak muncul di utara atau di selatan atau di belahan bumi mana saja yang disukainya. Yang lebih penting bagiku adalah kemana dia pergi berbuat kebajikan sesuai dengan ilmu kepandayan yang dimilikinya, si kakek ucap janggut putihnya. Lalu bertanya, Apa sahabat muda Datuk Marajo Sati telah bertemu dengan dia betul Inyek? Bukan hanya sekedar bertemu. Ada masalah yang dibawanya di Tanah Minang ini, Kening tak berdaging tua gila masih bisa berkerut rongga metel, Tampak semakin cekung. Masalah? Anak setan itu membawa masalah di Tanah Minang? Gila betul kalau dia berani kurang ajar di negeri ini, Coba kau ceritakan padaku sejelas-jelasnya Datuk Marajo Sati lalu menceritakan hal yahwal pendekar 212, mulai dari penyusupannya ke dalam goa di Ngarai Sianok sampai pada senjata rahasia berbentuk bintang 4. Lalu juga mengenai kematian dua hantu gunung sagol si kalam langit tua gila geleng-gelengkan kepala. Kalau anak itu berani menyusup ke tempat kediamanmu, benar-benar kurang ajar. Tapi aku yakin kalau dia melakukan hal itu pasti tidak sengaja atau ada sesuatu yang jadi alasannya, Saya tidak tahu apa alasannya, Inyek, jawab Datuk Marajo Sati tanpa mau memberitahu perihal kupu-kupu diok. Ada satu hal lagi. Dia mengatakan bahwa dia berada di Tanah Minang karena ada pesan dan amanat dari seseorang. Akan terjadi satu perkara besar di negeri ini. Dia merasa sebagai pendekar besar dan hebat karena Inyek gurunya, Apakah Inyek yang memberi pesan dan amanat itu aku tidak pernah memberi pesan dan amanat. Seperti kataku tadi anak itu tidak pernah mengunjungiku, Kalau begitu lalu siapa tanya Datuk Marajo Sati dengan nada datar seperti tak percaya. Apa dia punya guru yang lain di negeri ini ondeh, mana aku tahu jawab tua gila. Dia ingat pada Datuk Rao Basa Luang Ameh yang diketahuinya juga adalah guru dari Wiro. Namun tidak banyak para tokoh di Tanah Minang yang mengetahui hal itu. Mereka menganggap Datuk Rao Basa Luang Ameh sesuai dengan cerita yang tersebar telah meninggal dunia seratus tahunan silam. Tapi tua gila tidak mau memberi tahu perihal orang sakti yang dianggap setengah dewa itu pada Datuk Marajo Sati, Onde sama dengan aduh, saya sempat memberi peringatan pada murid Inyek itu. Kalau dia masih berani berkeliaran di sekitar Ngarai Sianok maka saya akan menganggapnya sebagai musuh, Ah, walau perangainya terkadang kurang ajar dan sering bertindak seperti orang gila, tapi seharusnya kau tidak perlu mengeluarkan ucapan seperti itu. Aku tetap berpendapat, setiap melakukan sesuatu muridku pasti punya alasan. Datuk Marajo Sati, apakah kau tidak terlupa mengatakan sesuatu-sesuatu apa Inyek Balik bertanya Seng Datuk? Aku merasa kau menyembunyikan sesuatu jawab tua gila. Datuk Marajo Sati tutup perubahan wajahnya dengan tersenyum. Tua gila kembali membuka mulut jika muridku mengatakan akan terjadi satu perkara besar di negeri ini, maka itu bukan pandainya dia yang bicara. Tapi pasti ada yang memberitahu memberi petunjuk. Siapa orangnya tidak perlu dijadikan masalah yang jelas kelak apa yang dikatakannya akan menjadi kenyataan. Ku rasakah sudah bisa menduga hal itu? Kau sudah memaklumi, bagaimana kalau dia sendiri yang menimbulkan perkara itu Inyek? Datuk tahu, sekarang kabarnya dia berteman dengan seorang pemuda tukang intai anak gadis orang mandi apa tua gila tertawa gelak-gelak sampai keluarkan air mata. Muridku belum segela itu berani berbuat kurang ajar ikut-ikutan mengintip anak perawan mandi. Tapi mengintai anak gadis mandi itu satu pekerjaan asik. Ha, ha, ha Inyek waktu saya tidak lama. Bolehkah saya meminta bantuan Inyek dengan senang hati Datuk? Katakan bantuan apa yang akan kau minta dariku, saya ingin Inyek mencari murid Inyek itu. Jika bertemu perintahkan dia untuk meninggalkan negeri ini. Pulang kembali ke tanah Jawa, tua gila terdiam lalu tersenyum. Itu yang tidak bisa aku lakukan Datuk. Di bumi ciptaan Allah ini setiap insan boleh pergi kemana dia suka. Tapi kalau memang muridku punya pekerjaan salah, tanpa kau minta pun bisa kutanggalkan kepalanya, bagaimana Inyek bisa berkata begitu kalau Inyek sendiri tidak beranjak dari sini, tidak mau mencari dan menemuinya Datuk, begini saja kita bicara. Kau saja yang mencari anak itu. Bawa dia ke hadapanku. Kalau dia memang terbukti bersalah telah membuat keonaran, apalagi sampai membunuh orang tak berdosa di negeri ini tak usah banyak cakap. Saat itu juga akan kutamatkan riwayatnya. Kalau begitu kata Datuk, saya merasa tidak perlu susah-susah membawanya ke hadapan Datuk. Biar saya habisi saja dia pada saat bertemu, mulut tua gila terbuka ternganga. Lalu tokoh silat ini tertawa mengekeh. Datuk Marajo Sati. Jangankan satu kali sepuluh kalipun kau boleh membunuh anak itu tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak bersalah tidak berdosa, apakah kau bisa menggadaikan nyawamu sendiri pada kuajah Datuk Marajo Sati berubah kemarahan? Datuk, kau tokoh terpandang di ranah Minang. Jangan sampai kesalahan tangan, justru karena saya seorang tokoh maka saya merasa bertanggung jawab atas keamanan di negeri ini. Menjaga keamanan bukan berarti bekerja tanpa menyelidiki tanpa otak tukas tua gila dengan ketus. Datuk Marajo Sati jadi panas. Dalam hati dia berkata, kalau gurunya seperti ini bagaimana muridnya? Tua gila, apa aku tidak tahu cerita riwayat dirimu di masa lalu? Kau pernah membunuh hampir 300 manusia ketika kau patah hati karena ditinggal Sinto Gendeng seolah tahu orang merasani dirinya Tua Gila bertanya. Datuk, apa yang ada di benakmu? Datuk Marajo Sati tidak menjawab Tua Gila bertanya lagi. Datuk, apa yang ada di hatimu ini? Cukup sampai di sini kita bicara. Lebih kurangnya kita lihat saja apa kelak yang akan terjadi. Ucapan Seng Datuk oleh Tua Gila terasa terlalu berkelebihan kalau tidak mau dikatakan sombong sebaliknya dalam hati yang masih panas. Datuk Marajo Sati yang sudah lama mendengar berbagai cerita hebat tentang ilmu kesaktian kakek satu ini diam-diam ingin menjajal. Sambil bangkit berdiri dia membungkuk memberi hormat. Tapi dua tangan pura-pura merapikan sorban. Dari dalam sorban itu melesat keluar sambaran angin yang mampu membuat seseorang tidak bisa bergerak selama setengah hari. Tanpa banyak bicara lagi Datuk Marajo Sati tinggalkan tempat itu. Di atas sebuah batu dia buka sorbannya. Sorban mengapung di udara. Datuk Marajo Sati melompat dan berdiri di atas sorban. Sesaat kemudian Datuk Pimpinan para Datuk Eluhak Nantigo itu telah melesat terbang di udara. Tak lama setelah Datuk Marajo Sati lenyap di langit tinggi tua gila tertawa mengekeh. Orang pandai hendak mengerjai diriku dengan sorban sakti. Melancarkan serangan ilmu pembungkam tubuh bernama Meniup 12 Jalan Darah. Hik, hik. Aku cuma merasa seperti kesemutan sambil terus tertawa kakek yang punya nama besar dalam merimba persilatan ini bangkit berdiri lalu berlari ke arah telaga guna menemui istrinya Sabayanan Rancak. Masih jauh dari ngarai Sianok, Datuk Marajo Sati tidak bisa menahan kencing yang sudah terasa sejak tadi. Ketika melihat ada sungai kecil di bawah sana, dengan cepat Seng Datuk menukikan sorbannya ke bawah. Setelah mencari tempat yang baik dan terlindung Datuk Marajo Sati sing-singkan jubah putihnya ke atas. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika mendapatkan tubuhnya mulai dari pinggang sampai ke lutut telah dilibat sejenis benang sangat halus, nyaris tidak terasa dan tidak terlihat mata. Benang Kayangan Kapan dia melakukannya ucap Datuk Marajo Sati dengan suara bergetar? Benang Kayangan Itulah senjata milik tua gila yang merupakan salah satu keajaiban rimba persilatan. Tidak sembarang orang atau benda tajam bisa memutuskan benang sakti itu. Dalam keadaan kehurakan karena tidak bisa membuka pakaian, tidak mampu memutus benang sakti yang melilit setengah tubuhnya Datuk Marajo Sati akhirnya melompat masuk ke dalam sungai kecil dan pancarkan kencingnya di dalam air sungai. Seng Datuk sadar. Dalam hati dia mengucap, Astaga Firullah! Aku telah berlaku congkak. Di atas langit masih ada langit lagi. Tepian barat danau maninjau tak jauh dari muko-muko. Angin danau bertiup sejuk. Kigonang talang hijau tampak gelisah. Dia melangkah mundar-mandir di depan sekumpulan batu tagak. Batu tagak sama dengan batu berdiri, batu prasasti, sebantar-sebantar orang tua berjubah hijau memandang ke langit. Seng Surya semakin tinggi. Siap menggelincir ke ufuk tenggelamnya. Kita hanya tinggal menunggu perwira muda Teng Sien, dua bersaudara si Kambatangan Manjulai dan dua hantu gunuang sagol si kalam langit. Heran, matahari sudah tinggi begini mereka belum juga muncul, orang-orang yang ada bersama si kakek di tempat itu tampak juga sudah tidak sabar. Mereka adalah dua hantu gunuang sagol si batu bakilek yang tangannya diganjal pelepah daun kelapa dan dibalut akibat cidra berat sewaktu dihajar Datuk Pandu Kualam, Pandeka Bumi Langit dari Sumanik, tiga orang anak buah Teng Sien dan seorang lelaki separuh bayam membekal pedang dikenal dengan nama Tuan Kularas Muko Balang. Orang ini memiliki wajah aneh, ditumbuhi bulu. Bulu di sebelah kanan wajah berwarna hitam, di sebelah kiri berwarna putih. Tuan Kularas Muko Balang cabut pedang besar yang terselip di pinggang. Senjata yang terbuat dari perak murni ini memantulkan cahaya menyelaukan begitu tertimpa sinar matahari, konon berasal dari negeri Arab. Setelah merenung sejenak sambil pejamkan matu dia sarungkan pedang perak itu kembali. Sewaktu hendak dimasukkan ke sarung, ujung pedang tampak bergetar. Aku mendapat firasat buruk. Sesuatu terjadi dengan beberapa sahabat kita, berucap Tuan Kularas Muko Balang. Baru saja ucapan Tuan Kularas berakhir tiba-tiba di kejauhan kelihatan beberapa orang berkelebat di depan sekali si kamba mancuang tangan manjulai. Nenek ini berlari sambil memanggul saudaranya si kamba pesek tangan manjulai. Seperti diketahui nenek satu ini menderita cedera cukup parah, berpatahan tulang-tulang iganya kiri kanan akibat dihantam Datuk Pandu Kualam ketika terjadi pertarungan di Bukit Malintang. Di samping si nenek berlari perwira muda tengsian. Larinya tak kalah cepat namun dua kaki tampak terhengkang-hengkang seolah ada yang mengganjal di bawah perutnya. Kira lari tengsian yang seperti ini tidak lain akibat hantaman potongan bambu yang dilemparkan pendekar 212 wirosableng ke bagian bawah perutnya. Kibonang Talang Ijo segera menyambut kedatangan orang-orang ini. Dua hantu gunung sagol si batu bakilek usap kepala botak berkilatnya dan bertanya mana kakaknya si langit kalam. Si kamba mancuang tangan manjulai lebih dulu sandarkan si kamba pesek ke sebuah batu tagak baru menerangkan dengan suara perlahan Kalau dua hantu gunung sagol si kalam langit telah menemui ajal dibunuh orang. Semua orang yang ada di tempat itu melengak kaget si batu bakilek menggerung keras. Lu pada akan cidra di tangan kanan, orang ini melompat bangkit dan mencekal keras-keras tangan si kamba mancuang tangan manjulai. Siapa yang membunuh saudaraku katakan bagaimana kejadiannya? Di mana jenazahnya sekarang si kamba mancuang tangan manjulai lalu menuturkan apa yang diketahuinya? Aku, Perwira Tengxin dan si kalam langit berhasil menemui pemuda asing yang aku lihat dalam tarak. Pemuda itu ternyata berasal dari Jawa. Dia bersama Malin Kapuyuak yang malam sebelumnya dihantami orang sedusun karena ketahuan mengintai anak gadis orang mandi di pancuran. Karena Malin Keparat itu mengeluarkan ucapan menghina diriku, maka hendak ku cabik mulutnya. Tapi pemuda Jawa yang mengaku bernama Wiro itu menolongnya. Ternyata dia memiliki ilmu silat dan kesaktian tinggi. Aku tak tahu ilmu setan apa yang dimilikinya. Dua tangannya bergerak dan tiba-tiba saja sekujur tubuh kukaku tak bisa bergerak. Si kamba mancuang tangan manjulai tentu saja tidak mau dan merasa malu besar menceritakan bagaimana Wiro telah memeluk, mencium dan mengecupnya. Itu ilmu mancu cukraga membungkambah dan berasal dari negeri Cina kata pandeka bumi langit dari Sumani. Di tanah Jawa dikenal dengan nama ilmu Totokan, menjelaskan Kibonang Talang Ijo. Lalu kakek ini minta si kamba mancuang meneruskan cerita. Si nenek lanjutkan keterangan. Pemuda asing itu menghantam perwira Teng Sien tepat pada barang terlarangnya dengan potongan bambu hingga jatuh pingsan. Tahu kalau dirinya tengah dibicarakan Teng Sien lalu berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk bagian bawah perutnya. Si Kalam Langit mengejar anak kurang ajar bernama Malin Kapuyuak. Aku baru tahu apa yang kemudian terjadi dengan si Kalam Langit setelah menjelang siang Totokan di tubuhku lepas. Si nenek menatap sebentar ke arah si Batu Bakilek baru meneruskan ucapan, di satu tempat tak jauh dari pesawahan aku menemukan kakakmu si Kalam Langit telah menemui ajal. Ada dua lubang besar di kening dan di pangkal leharnya. Agaknya dia dihabisi dengan senjata terbang dua hantu gunung Sago Batu Bakilek kembali berteriak keras, menendang kian kemari saking marahnya. Sebuah batu tegak hancur berantakan kena tendangan. Aku bermaksud mengurus jenazah si Kalam Langit walau adikku juga dalam keadaan masih cedera. Namun kemudian muncul penduduk lusun terdekat mereka membawa keranda mayat. Menurut orang-orang itu mereka tahu ada mayat di tempat itu dari Datuk Marajo Sati. Datuk itu juga meminta agar jenazah dimakamkan di tempat yang baik setelah lebih dulu dimandikan dan disembahyangi, Datuk Marajo Sati ucap dua hantu gunung Sago Batu Bakilek. Aku menduga, jangan-jangan Datuk itu yang membunuh saudaraku. Aku akan mencarinya jika terbukti memang di apelakunya akan ku pecahkan kepalanya. Aku tidak takut, aku tidak peduli ilmunya tinggi. Aku tidak peduli dia pimpinan para Datuk Luhak Nantigo. Akanku cincang tubuhnya sampai lumat. Hal itu bisa sama-sama kita selidiki, tapi tidak sekarang. Ada urusan yang lebih penting. Mencari kupu-kupu giyok pusaka utama kerajaan Tiongkok yang harus segera berada di tangan Kaisar, yang berkata adalah Kibonang Talang Ijo. Orang tua berjubah dan berbelangkon hijau ini tidak begitu tertarik untuk menyelidiki dan mencari pembunuh si kalam langit. Urusan lebih penting adalah menemukan kupu-kupu batu giyok yang akan memberi tambahan hadiah batangan-batangan emas. Menyelidiki kematian si kalam langit baginya tidak ada guna selain membuang waktu. Mendengar ucapan Kibonang Talang Ijo amarah dua hantu gunung sagol jadi meledak. Sambil menunjuk tepat-tepat ke muka si kakek, lelaki tinggi besar berkepala botak ini berteriak lentang. Kau boleh tidak peduli dengan si kalam langit karena dia bukan saudaramu. Bukan darah dagingmu kau boleh tidak mau menyelidik dan mencari pembunuh kakakku karena kau lebih suka pada upah besar batangan emas. Aku katakan pada kalian. Soal kupu-kupu giyok itu silahkan kalian urus sendiri. Pergi, lindang hapus kalian semua, lindang hapus sama dengan pergi dan jangan kembali lagi. Habis berkata begitu si Batu Bakilek hentakan kaki hingga tanah bergetar lalu tinggalkan tempat itu. Perwira muda tengsien berteriak-teriak mengatakan sesuatu. Yang mengerti bahasanya hanya Kibonang Talang Ijo. Maka kakek ini segera memanggil si Batu Bakilek. Batu Bakilek, perwira muda ini tidak suka kau meninggalkan rombongan. Kalau kau memaksa pergi katanya kau harus mengembalikan tiga batangan emas yang sudah kau terima dua hantu gunung sagol si Batu Bakilek hentikan langkah. Berpaling dan memandang melotot ke arah Kibonang Talang Ijo, lalu meludah ke arah perwira muda tengsien. Kibonang, katakan pada orang Cino itu, kalau dia minta kembali tiga batangan emasnya, aku akan kembalikan. Akan aku lungkus baik-baik. Bukan cuma tiga batang yang akan kau kembalikan. Tapi sepuluh. Tapi yang akan aku kembalikan adalah batangan langit. Langit sama dengan kocoran manusia, si Batu Bakilek meludah sekali lagi ke arah tengsien lalu lanjutkan langkah. Melihat ini tengsien berteriak pada tiga anak buahnya tiga anggota pasukan kerajaan Tiongkok itu segera mencabut gelok dan tanpa banyak bicara langsung menyerang si Batu Bakilek. Kibonang Talang Ijo berteriak mencegah saling serang di antara anggota rombongan tapi tertambat di depan sana walau tangan kanannya cibera, si Batu Bakilek masih bisa pergunakan tangan kiri. Sekali dia melepas pukulan tangan kosong, dari tangan yang hitam berbulu itu melesat keluar selarik angin berwarna hitam. Dua anak buah tengsien terpental, jatuh terduduk muntah darah lalu tergelimpang tak berfernyawa lagi. Yang ketiga masih sempat selamatkan diri walau terjengkang di tanah. Tengsien menggembor marah. Sekali lompas saja dia sudah berada di hadapan si Batu Bakilek langsung kirimkan tabasan ke leher orang. Si Batu Bakilek cepat menghindar. Golok berbalik kali ini membabat ke arah pinggang. Breket. Masih untung bukan perutnya yang jebol tapi hanya baju hitam si Batu Bakilek yang robek besar. Hentikan. Kalian berdua sudah kemasukan setan teriaki bonang talang ijo. Kakek ini tanggalkan belangkon hijaunya lalu dikibaskan ke arah dua orang yang sedang bertarung. Saat itu juga baik si Batu Bakilek maupun Tengsien sama-sama merasa tubuh mereka menjadi lemas. Seperti lumpuh keduanya jatuh terduduk di tanah. Kibonang talang ijo dekati kedua orang ini. Setelah bahu masing-masing ditepuk keduanya baru bisa bangkit berdiri kembali. Kibonang mengatakan sesuatu pada perwira muda Tengsien lalu berpaling pada si Batu Bakilek. Kau memberi malu saja menerima hadiah tapi tidak mau bekerja. Kalau kau mau pergi silahkan saja aku tidak butuh orang sepertimu kau tak usah mengembalikan tiga batang emas yang sudah kau terima. Makan sampai perutmu gembung dipenuhi racun kecurangan sepasang nece besar dua hantu gunung sago berkilat-kilat dan tampak membersipkan cahaya merah menyerupai buah sago. Kibonang, kalaupun kau berada di tanah Jawa tidak pantas kau berkata menyumpah seperti itu apalagi saat ini kau berada di negeri orang. Aku tidak akan melupakan semua ucapanmu tadi. Lebih cepat kau meninggalkan tanah Minang ini akan lebih baik. Kalau tidak kelak aku akan mencarimu untuk memberikan sekedar pelajaran bagaimana tata kelbicara yang sopan atau kau minta ku beri pelajaran sekarang juga. Bagaiku kematian bukan apa-apa. Tapi kau pasti takut mati karena tidak akan mendapatkan harta. Padahal kalau kau mampus masih untung jika ada yang membungkus jenazahmu dengan kain kafan. Atau kau kira akan mati membawa batangan emas celaka keparat itu sambil keluarkan ucapan keras si batu bakilek. Angkat tangan kirinya, dipantang di depan dada. Tangan besar hitam berbulu itu memancarkan cahaya hitam redup pertanda orang kedua dari dua hantu gunung Sago ini siap melancarkan pukulan bernama pukulan batu beracun yang tadi sudah memakan dua korban anak buah Teng Sian. Walau hatinya panas sekali namun Ki Bonang Talang Ijo masih bisa menindih amarahnya yang hampir meledak. Aku siap menerima pelajaran sopan santun darimu. Datanglah kapan saja ucap si kakek. Si batu bakilek menyerang. Kau takut menghadap tikus saat ini. Ha, ha si batu bakilek tertawa mengejek. Sambil tudingkan telunjuk tangan kiri ke arah kepala Ki Bonang Talang Ijo dia berkata. Kakek keparat kau harus ingat satu hal. Dan kami semua orang di ranah Minang ini juga akan mengingat baik-baik dan jelas-jelas kau yang datang menimbulkan perkara dan malapetaka di negeri ini dengan membawa manusia-manusia asing itu kau kelak harus menegus dosa kesalahanmu dengan guyuran darahmu sendiri. Selesai bicara lantang si batu bakilek segera memutar tubuh. Sebelum dia sempat melangkah tiba-tiba sebuah benda putih melesat di udara dan menancap di tanah antara si batu bakilek dan Ki Bonang Talang Ijo. Kedua orang ini saling pandang seketika. Si batu bakilek bergerak lebih dulu mencabut benda yang menancap di tanah. Benda itu ternyata adalah secari kain putih yang digulung pada sebatang potongan bambu. Dengan tangan kirinya si batu bakilek buka gulungan kain putih, di atas kain putih ada serangkai tulisan. Walau tulisannya jelek tapi cukup jelas untuk dibaca setelah membaca apa yang tertulis di kain putih si batu bakilek menyeringai lalu campakan kain dan bambu ke tanah. Tanpa banyak bicara ataupun menoleh dia tinggalkan tempat itu. Si kamba mancuang tangan manjulai yang berada agak jauh hulurkan tangan kiri hingga menjadi panjang lalu mengambil kain dan bambu. Kain dikembang. Mulut berkomat kamit terpencong-pencong mulai membaca apa yang tertulis di atas kain putih. Kalau mau tahu siapa pembunuh dua hantu gunung sagol si kalam langit, orangnya adalah pemuda jawa berambut panjang, bernama Wiro, berjuluk pendekar 212 Wiro Sableng. Siapakah yang telah menyerang pendekar 212 sewaktu keluar dari goa kediaman Datuk Marajo Sati? Siapa pula yang telah membunuh dua hantu gunung sagol si kalam langit? Mampukah Datuk Marak Sati menyelamatkan putih bungo sekuntung dari kejaran Kibonang, Balangnipa dan perwira muda Tengsien? Siapa perempuan yang telah menghalangi pembunuh si kalam langit hingga tidak jadi mengejar malin Kapuyuak? Siapa pembuat dan pengirim kain bersurat yang memfitnah pendekar 212 sebagai pembunuh si kalam langit? Ikuti serial berikutnya berjudul, Fitnah Berdarah di Tanah Agam